Li Feng berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Melihat punggung kisau Yun dan yang lainnya, dia berkata sambil mengerutkan kening, kakak Qin, jika kamu masih khawatir, singkirkan saja mereka. Sudah kukatakan sebelumnya, begitu Raja Naga dan dua orang lainnya mati, semua dendam kita akan terhapus. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Namun mereka mungkin tidak menghargai kesempatan ini. Li Feng mencibir. Itu urusan mereka jika mereka tidak menghargainya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Li Feng bertanya, tetapi bagaimana jika mereka masih tidak tahu bagaimana menahan diri? Mereka tidak akan melakukannya. Tahukah kamu kenapa? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Li Feng menggelengkan kepalanya. Itu karena Ki Saoyun. Ki Saoyun berbeda dari ras kilin lainnya. Dia adalah orang yang rasional dan cerdas. Dia tidak akan membiarkan ras kilin menghadapi kepunahan. Karena itu, dia pasti akan mengendalikan rakyatnya mulai sekarang. Qin Fei Yang tersenyum. Apakah dia benar-benar sehebat yang kamu katakan? Li Feng merasa sulit mempercayainya. Saya tidak akan salah tentang dia. Meskipun dia memiliki kepribadian yang lembut dan tidak terlibat dengan urusan duniawi, ketika dia serius, dia pasti akan menjadi orang yang menakutkan. Tidak sulit untuk melihat hal ini ketika Ki Saoyun menekan Ki Siong dan yang lainnya di neraka Raja Neter. Dia bukan hanya cakap dan berani, tetapi dia juga seorang yang sangat bijaksana. Suara mendesing. Pada saat ini, Long Chen dan dua orang lainnya juga tiba. Qin Fei Yang memandang ketiganya dan menggoda, tiga pahlawan besar, bagaimana rasanya disembak. Long Chen tersenyum tak berdaya. Menghadapi antusias meratusan ribu orang bahkan lebih melelahkan daripada menjalani pertempuran berdarah. Long Qin menatap Qin Fei Yang dengan nada mengejek dan bertanya, kalau begitu, sekarang setelah kamu melihat kekuatanku, apa pendapatmu? Saya merasa hebat. Qin Fei Yang mengangguk. Apa yang kamu rasakan? Long Qin sangat bangga. Senang rasanya memiliki pendukung. Qin Fei Yang mendesah. Anda. Long Qin memelototi Qin Fei Yang. Dia jelas-jelas mengejeknya. Dia mengandalkan ayahnya untuk mencapai banyak hal. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, singkatnya, saya harap yang mulia dapat menjaga saya di masa depan. Huff. Long Qin mendengus dingin. Ia menatap Long Chen dan berkata, Saudaraku, ayo pergi. Melihat beberapa orang membuatku kesal. Sekarang kita adalah rekan satu tim yang berjuang berdampingan, tidak bisakah kalian bersikap lebih ramah? Long Chen menatap mereka berdua tanpa daya. Bertarung bersama. Apakah dia melakukan suatu tindakan? Anda hanya menonton dari pinggir lapangan. Long Qin mencibir. Yang mulia sedang melawan seratus orang sendirian. Apakah Anda masih membutuhkan orang rendahan seperti saya untuk turun tangan? Qin Fei Yang tidak marah sama sekali. Tidak perlu melakukan itu. Karena apapun yang terjadi, wanita ini tidak akan menyukainya. Dilihat dari sikapnya, dia sepertinya bukan orang kepercayaan Qin Fei Yang. Semua orang memandang Long Qin dengan curiga. Wanita kepercayaan. Long Qin tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia adalah putri Dewa Naga. Bagaimana dia bisa menjadi orang kepercayaan bajingan ini? Ehem. Semuanya? Jangan bicara omong kosong. Ini adiknya Long Qin. Putri Naga yang sebenarnya. Aku hanya orang biasa. Aku tidak pantas untuknya. Qin Fei Yang terbatuk kering dan menatap kerumunan. Putri Naga yang sebenarnya. Semua orang terkejut. Tidak banyak orang di alam awan langit yang mengetahui identitas asli Long Qin dan Long Qin. Hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan naga es. Jadi, mereka tidak dapat memahami kata-kata Qin Fei Yang. Oke. Jangan buang-buang waktu di sini. Kembalilah dan bercocok tanam. Karena di masa depan, tidak ada seorang pun yang bisa mandiri. Long Qin memandang semua orang dan tersenyum. Mendengar hal ini, semua orang tidak panik karena hal ini. Sebaliknya, mereka semua dalam semangat juang yang tinggi. Setelah semua orang pergi, Long Qin menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, sepertinya efek pertempuran ini sangat bagus. Benar-benar lelucon. Kami membunuh sepuluh kebanggaan surga teratas dalam satu serangan. Jika mereka masih tidak bisa keluar dari bayang-bayang dan menghilangkan kepanikan, maka mereka adalah sekelompok orang yang tidak berguna. Tidak apa-apa kalau kita tidak membantu sampah seperti itu. Long Qin tersenyum bangga. Ya, ya, ya. Kau adalah seorang Dewi. Apapun yang kau katakan itu benar. Yun Zi Yang mengerutkan bibirnya. Bukankah dia baru saja menguasai tiga makna mendalam yang utama? Apa yang bisa dibanggakan? Kamu tidak yakin? Long Qin mengangkat alisnya. Aku sudah memanggilmu Dewi. Bagaimana mungkin aku tidak yakin? Kenapa kamu tidak pakai gaun bermotif buah delima sekarang? Aku akan langsung berlutut di bawah rokmu. Yun Zi Yang memamerkan giginya. Long Qin menggertakkan giginya. Meskipun Yun Zi Yang terus memanggilnya Dewi, panggilan itu penuh dengan sarkasme. Ayo pergi, ayo pergi. Long Qin melambaikan tangannya dan membuka lorong ruang waktu. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka pasti akan bertarung. Tunggu dan lihat saja. Long Qin memelototi Yun Zi Yang dan memasuki lorong tanpa menoleh ke belakang. Aku sudah bertarung di pertarungan pertama. Aku harus mengandalkanmu untuk pertarungan kedua. Long Qin menatap Qin Fei Yang dan berkata, lalu melangkah ke lorong. Pangeran pertama naga mengikutinya dari dekat. Ketiganya segera menghilang ke dalam lorong. Li Feng menyodok ke tiak Yun Zi Yang dan terkekeh. Kaka, apakah kamu benar-benar tertarik pada Long Qin? Apa? Yun Zi Yang tertegun dan menatap Li Feng dengan aneh. Setelah beberapa lama, dia menoleh ke Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya. Ada yang salah dengan otak adikmu. Mengapa dia mengumpat? Li Feng berkata dengan marah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menatap Li Feng. Kemampuanmu untuk mengerti benar-benar buruk. Dia mengejek Long Qin. Mengejek. Li Feng sedikit tertegun dan berkata tanpa berkata apa-apa. Menyebutnya Dewi juga merupakan sebuah ejekan. Kalian orang dewasa benar-benar tidak mengerti dunia. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Dia memukul kepala Li Feng dengan keras dan berkata dengan marah. Apakah kamu masih menganggap dirimu anak kecil? Saya. Li Feng terkekeh. Qin Fei Yang tidak berdaya. Kalau saja melihat penampilan Li Feng saat ini, mungkin tak seorang pun akan mengira bahwa dia adalah seorang ahli super yang telah menguasai dua misteri pamungkas. Yun Zi Yang menatap lorong ruang waktu yang menghilang dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Aku harus kembali dan berkultivasi dalam pengasingan. Setelah itu, dia membuka lorong ruang waktu dan segera pergi. Dia, yang telah menguasai satu misteri utama, merasa sedikit puas diri. Tapi sekarang, setelah melihat kekuatan Long Qin, dia tiba-tiba merasakan tekanan besar. Tiga misteri pamungkas sudah cukup untuk membunuhnya. Bahkan Li Feng beberapa kali lebih kuat darinya. Jika dia tidak bekerja keras, dia takut dia hanya akan berada di posisi terbawah di masa depan. Di sini. Kecuali beberapa makhluk yang terus tinggal, hanya Qin Fei Yang dan Li Feng yang tersisa. Ayo pergi juga. Qin Fei Yang melirik ke arah tanah para dewa yang terkubur dan berkata sambil tersenyum. Kemana? Li Feng curiga. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Pulau Awan Langit. Pulau Awan Langit. Begitu Kaisar Singalaut kembali, ia melaporkan situasi pertempuran kepada Kaisar Bulu dan dua orang lainnya. Long Chen dan Long Qin begitu kuat. Kaisar Bulu dan dua orang lainnya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa saudara kandunglah yang pada akhirnya akan membalikkan keadaan. Namun saat teringat ayah mereka berdua, mereka bertiga merasa lega. Ketika Qin Fei Yang dan Li Feng tiba di Pulau Awan Langit, Kaisar Singalaut sudah pergi. Kelinci kecil itu terkekeh dan berkata, Adik kecil, kali ini kamu dikalahkan oleh Long Chen dan saudara perempuannya. Qin Fei Yang tertegun dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah berpikir untuk mencuri perhatian mereka. Selain itu, apakah menurutmu Long Chen bersedia bertarung? Dia dipaksa untuk melakukannya. Apapun yang terjadi, kita telah mencapai kemenangan penuh dalam pertempuran ini. Sang leluhur darah terkekeh. Dia menatap Li Feng dengan penuh semangat dan mengatakan kepadanya agar tidak bersikap sombong. Apakah kau mendapatkan kembali pedang penguasa manusia? Kaisar Bulu bertanya. Iya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang patah itu. Melihat pedang yang patah, Kaisar Bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil tiba-tiba merasa sedih. Pedang penguasa manusia masih ada di sana, tapi penguasa manusia mungkin tidak akan pernah kembali. Qin Fei Yang memahami perasaan mereka dan menghela nafas. Leluhur, aku akan menyerahkan pedang penguasa manusia kepadamu. Tidak perlu. Aku tidak ingin meninggalkannya padamu. Kaisar Bulu menggelengkan kepalanya. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Kaisar Feder mengubah topik pembicaraan dan menatap Green Cauldron. Namun, kamu harus menyerahkannya padaku. Hah. Qin Fei Yang memandang Kuali Hijau. Kuali Hijau berkata, aku berencana untuk tinggal dan menemani lelaki tua yang kesepian ini. Siapa orang tua yang kesepian? Jika kau punya waktu, aku akan membawamu ke Kaisaran Qin besar untuk melihat seberapa makmur clan Qin. Kami punya banyak keturunan. Kaisar Bulu mendengus. Clan Qin adalah keturunan penguasa manusia. Apa hubungannya itu denganmu? Green Cauldron tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Manusia berdaulat adalah saudaraku. Bukankah keturunannya juga keturunanku? Sekarang, kamu bisa bertanya kepada Qin Fei Yang. Beranikah dia untuk tidak mengakui aku sebagai leluhurnya? Kaisar Bulu berkata dengan marah. Tentu saja tidak. Qin Fei Yang segera tersenyum meminta maaf. Apakah kamu melihatnya? Kaisar Bulu tersenyum puas pada Kaisar Bulu. Di mana rasa malumu? Tanya Green Cauldron. Hei, 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 apakah kau mengerti situasinya? Aku menerimamu karena aku kasihan padamu. Wajah Kaisar Bulu menjadi gelap. Bagus sekali. Aku juga kasihan padamu. Kuali hijau terkekeh. Melihat pemandangan ini, leluhur darah dan kelinci kecil terdiam. Kedua orang tua ini hampir mati, tetapi mereka masih bertengkar seperti anak kecil. Namun, di mata Qin Fei Yang, pemandangan ini sangat mengharukan. Di mana sebenarnya leluhur itu sekarang? Tiba-tiba, Qin Fei Yang memandang mereka bertiga dan bertanya. Jangan khawatir tentang dia. Dia dan Luzeng Yang baik-baik saja sekarang. Kaisar Bulu melambaikan tangannya. Baiklah. Qin Fei Yang tidak berdaya. Menyembunyikan segalanya darinya, apakah dia masih memperlakukannya sebagai keluarga? Leluhur darah berkata, kamu juga harus bergegas dan berkultivasi. Jangan mengecewakan Raja Kekacauan Ilahi. Maknanya jelas. Dia ingin Qin Fei Yang segera memahami makna hakiki hukum hidup dan mati. Oke. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya. Makna hakiki hukum kehidupan dan kematian memang harus dipahami sesegera mungkin. Karena hanya dengan memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, dia lah yang dapat bersaing dengan Longchen. Tetapi sekali lagi, dapatkah domen dewa Longchen meniru makna hakiki hukum kehidupan dan kematian? Seseorang harus tahu. Hukum kehidupan dan kematian telah melampaui batas hukum yang terkuat. Juga. Bisakah mata langitnya meniru domen dewa sekarang? Di masa lalu, ia bisa menirunya di dunia kuno. Tapi sekarang, domen dewa telah berevolusi. Tunggu. Meskipun domen dewa telah berevolusi, mata surga juga berevolusi setelah menyatu dengan mata surga milik putra Mahkota Naga. Mereka juga telah berevolusi. Mungkin, bisa ditiru. Jika itu dapat ditiru, maka domen dewa Longchen tidak akan menjadi ancaman baginya. 3902. Alam Kura-Kura Hitam. Qin Fei Yang muncul di atas tanah iblis bersama Li Feng dan melihat sosok berdiri tidak jauh darinya. Itu adalah Putri Kerajaan Ilahi. Melihat Qin Fei Yang muncul, Putri Kerajaan Ilahi segera melangkah maju. Dia tampak sedikit cemas dan bertanya, bagaimana situasinya. Sepuluh orang jenius teratas dari Kerajaan Ilahi semuanya telah terbunuh. Ada juga naga ilahi emas ungu di antara mereka, dan ia memiliki 3.000 inkarnasi. Kata Qin Fei Yang. Apa? 3.000 inkarnasi? Putri Kerajaan Ilahi terkejut dan bertanya, seperti apa rupanya? Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan bayangan pemuda berpakaian ungu pun muncul. Putri Kerajaan Ilahi mengamati pemuda berpakaian ungu itu dengan sedikit keraguan di matanya, namun lambat laun, matanya bergetar. Kamu kenal dia? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Dia adalah anak kakak laki-lakiku. Saat aku datang ke alam awan langit, dia baru berusia 14 atau 15 tahun. Putri Kerajaan Ilahi mengangguk. Hati Qin Fei Yang bergetar. Jadi, pemuda berpakaian ungu itu adalah keponakan dari Putri Kerajaan Ilahi. Mengapa jadi seperti ini? Putri Kerajaan Ilahi pusing, tubuhnya bergoyang, dan wajahnya penuh kesakitan. Qin Fei Yang bergegas maju dan mendukung Putri Kerajaan Ilahi. Dia menghela nafas dan berkata, Aku tahu ini bukan akhir yang ingin kau lihat, tetapi kita harus melakukan ini. Jika tidak, orang-orang dari alam awan langit akan selalu hidup di bawah bayang-bayang Kerajaan Ilahi. Saya mengerti. Tapi dia keponakanku. Bagaimana mungkin aku bersikap acuh-ta'acuh saat mendengar berita kematiannya? Baik Kerajaan Ilahi maupun alam awan langit, aku tidak bisa menyerahkannya. Sang Putri Kerajaan Ilahi meratap. Apakah ini harga yang harus dibayarnya karena meninggalkan Kerajaan Ilahi? Jika dia tidak meninggalkan Kerajaan Suci dan mengkhianati rakyatnya, maka semua ini mungkin tidak akan terjadi. Qin Fei Yang terdiam beberapa saat dan ragu-ragu. Aku bisa mengerti perasaanmu, tapi... Tapi apa? Putri Kerajaan Ilahi menatapnya. Qin Fei Yang berkata, jika dia meninggalkan jiwanya di Kerajaan Ilahi, dia tidak akan mati sungguhan. Putri Kerajaan Ilahi menjadi bersemangat. Li Feng menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil mengerutkan kening, jika memang begitu, bukankah kerja keras kita selama ini akan sia-sia? Itu bukan usaha yang sia-sia. Bagaimanapun, pertempuran ini benar-benar terjadi. Kami telah mencapai efek yang kami inginkan. Lagipula, setelah pertempuran ini, para jenius Kerajaan Ilahi tidak akan berani meremehkan kita lagi. Di masa depan, ketika mereka datang ke Kerajaan Ilahi, mereka bahkan akan takut. Selama mereka takut, mereka tidak akan berani mengamuk di alam awan langit. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu benar. Li Feng mengangguk. Sebab, tujuan mereka semula adalah untuk mengintimidasi para jenius Kerajaan Ilahi dan menghilangkan kepanikan makhluk-makhluk di alam awan langit. Terlebih lagi, sejak awal, mereka tidak pernah berpikir akan mampu membunuh orang-orang itu. Mereka hanya ingin mengalahkan mereka. Fei Yang, berjanjilah padaku. Di masa depan, saat kau bertemu dengan orang-orang Kerajaan Ilahi, jangan bunuh mereka kecuali benar-benar diperlukan. Putri Kerajaan Ilahi memandang Qin Fei Yang dengan memohon. Saya. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia bingung. Li Feng mengangkat alisnya dan menatap Putri Kerajaan Ilahi. Junior akan memanggilmu leluhur seperti Qin Dage. Leluhur? Aku benar-benar tidak setuju dengan apa yang kau katakan, karena itu sangat tidak adil bagi Qin Dage. Aku tahu ini tidak adil baginya. Tetapi aku sungguh tidak ingin melihat mereka saling membunuh. Kata Putri Kerajaan Ilahi. Tetapi, apakah dia harus berdiri di sana dan menerima pukulan itu? Jangan katakan apapun. Qin Fei Yang menghentikan Li Feng. Melihat Putri Kerajaan Ilahi, dia menganggup dan berkata, Aku berjanji padamu. Terima kasih. Sungguh anak yang bijaksana. Tapi bagaimana dengan Kerajaan Ilahi? Apakah mereka akan membiarkannya begitu saja? Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Qin Fei Yang menghiburnya, kamu harus istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan mengurusnya. Putri Kerajaan Ilahi melirik ke arah negeri iblis dan berkata sambil tersenyum, Setelah bertahun-tahun di dunia kura-kura hitam, Aku hampir pulih. Utuslah aku keluar. Keluar untuk apa? Bukankah tempat ini bagus? Qin Fei Yang bingung. Jangan salah paham. Tempat ini sangat bagus. Namun, aku harus membimbing si yang dalam kultifasinya. Putri Kerajaan Ilahi tersenyum. Membimbing dia. Tidak perlu. Dia sekarang berada di Laut Awan Surgawi. Jika ada yang tidak dia mengerti, dia bisa bertanya kepada Kaisar Bulu dan yang lainnya. Kita bicarakan nanti saja. Aku keturunan langsungmu. Tidakkah kau akan memberiku petunjuk? Qin Fei Yang berkata dengan Masam. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk membimbing Anda? Kau bisa menyembunyikannya dari Kaisar Bulu dan si kelinci kecil, tapi kau tidak bisa menyembunyikannya dariku. Sudah lama aku mendengar bahwa kamu telah memahami hukum kehidupan dan kematian, dan telah memahami hal yang paling mendalam. Aku bahkan tidak memiliki hukum hidup dan mati. Bagaimana aku bisa mengajarimu? Putri Kerajaan Ilahi menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang terkeke dan berkata, Selain hukum kematian, bukankah ada hukum lainnya? Hukum lainnya. Putri Kerajaan Ilahi merenung sejenak dan bertanya, Hukum apalagi yang telah kau kuasai? Banyak. Hukum kehancuran? Hukum cahaya? Hukum pembantaian? Hukum guntur? Hukum pedang? Hukum angin? Qin Fei Yang memamerkan giginya. Luar biasa. Putri Kerajaan Ilahi tersenyum kagum dan berkata, Hukum-hukum biasa tidak terlalu penting bagimu sekarang. Aku akan menjelaskan kepadamu tentang hukum penghancuran yang paling dalam. Mata Li Feng berbinar dan buru-buru bertanya, Leluhur, bisakah kamu juga menjelaskan kepadaku tentang hukum melahap dan hukum kematian yang paling dalam? Kamu telah menguasai begitu banyak hukum tertinggi. Putri Kerajaan Ilahi menatapnya dengan heran. Tidak apa-apa. Li Feng tertawa datar. Sepertinya alam awan langit saat ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Putri Kerajaan Ilahi tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku akan menjelaskannya padamu. Qin Fei Yang dan Li Feng saling berpandangan, wajah mereka penuh kegembiraan. Waktu berlalu dengan cepat. Dua bulan berlalu. Dua bulan di alam Kura-Kura Hitam hanyalah waktu yang singkat di luar sana. Dalam dua bulan ini, Qin Fei Yang dan Li Feng telah memperoleh banyak hal. Li Feng menyerang saat besi masih panas dan langsung mengasingkan diri. Setelah mengantar Putri Kerajaan Ilahi keluar dari alam Kura-Kura Hitam, Qin Fei Yang juga memasuki kastil kuno dan dengan serius memahami misteri hukum kehidupan dan kematian yang diberikan Raja Ilahi Kekacauan Primal kepadanya. Meskipun Raja Ilahi Kekacauan Primal belum memahami hukum kehidupan dan kematian secara mendalam, tidak diragukan lagi bahwa pemahaman Raja Ilahi Kekacauan Primal terhadap hukum kehidupan dan kematian berada di atas Qin Fei Yang. Hal yang paling penting adalah. Saat itu, Raja Ilahi Kekacauan Primal juga mengatakan bahwa ketika dia berhasil melewati kesengsaraan dan terlahir kembali sebagai manusia, pemahamannya tentang hukum kehidupan dan kematian yang paling dalam telah mengalami terobosan. Jadi sekarang, Qin Fei Yang hanya perlu memahami sesuai dengan wawasan Raja Ilahi Kekacauan Primal. Di luar. Kaka Ipar. Kaka Ipar. Melihat Putri Kerajaan Ilahi muncul, Kaisar bulu dan leluhur darah tercengang dan segera bangkit untuk menyambutnya. Sudah sulit bagimu selama bertahun-tahun ini. Putri Kerajaan Ilahi tersenyum dan menatap kelinci kecil itu. Terutama kamu. Jika bukan karena kamu yang melindungi tanah para dewa terkubur, apalagi aku, bahkan naga biru dan yang lainnya akan mati. Itu masalah kecil. Paman kelinci hanya berharap kamu tidak menyalahkan paman kelinci dalam hatimu. Lagi pula, saat itu paman kelinci juga menentang kamu dan Kaisar manusia untuk bersama. Kelinci kecil itu mendesah. Itu semua sudah berlalu. Putri Kerajaan Ilahi menggelengkan kepalanya dan menatap mereka bertiga. Ia memohon, di masa depan, aku akan terbebas dari kalian semua. Jaga anak kita baik-baik. Kinbatian adalah anakmu dan keponakanku. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Tapi apa maksudmu dengan itu? Sekarang kamu sudah bebas, kamu bisa mengurusnya sendiri. Kaisar bulu mengerutkan kening. Mengapa hal itu tampak agak aneh? Ketika Putri Kerajaan Ilahi mendengar kata-kata Kaisar bulu, ada sedikit kepanikan di matanya. Dia tersenyum dan berkata, aku hanya takut tidak bisa mengurusnya. Apakah kamu sangat sibuk? Kaisar bulu bertanya. Sama sekali tidak. Putri Kerajaan Ilahi menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu tidak bisa merawatnya? Sang Kaisar bulu terdiam. Itu benar. Putri Kerajaan Ilahi tersenyum dan bertanya, di mana siang sekarang? Dia bersama Tetua King dan yang lainnya di Pulau Singalaut. Apakah kamu mencarinya? Kalau begitu, biarkan kelinci kecil itu yang mengantarmu ke sana. Kata Kaisar bulu. Pulau Singalaut. Putri Kerajaan Ilahi tercengang. Pulau Singalaut memiliki beberapa hubungan dengan Qin Fei Yang. Penguasa Pulau Singalaut adalah seekor Singalaut, dan dia memiliki hubungan baik dengan Qin Fei Yang. Kaisar bulu tersenyum. Si kecil ini benar-benar punya banyak koneksi. Semua orang akan menjadi temannya. Putri Kerajaan Ilahi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bukankah memiliki lebih banyak teman seperti memiliki lebih banyak jalan? Setelah berkata demikian, Kaisar bulu memandang kelinci kecil itu. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya, dan terowongan ruang waktu menuju Pulau Singalaut segera muncul di depan Putri Kerajaan Ilahi. Terima kasih. Putri Kerajaan Ilahi mengucapkan terima kasih padanya dan memasuki terowongan ruang waktu. Pulau Silayan tidak banyak berubah setelah bertahun-tahun, tetapi vegetasinya lebih rapat dari sebelumnya, dan pepohonan yang tinggi terlihat di mana-mana. Di pulau, suasananya pun sangat sepi. Semua orang mengasingkan diri. Singalaut juga sangat bersemangat saat itu. Karena leluhur darah juga ada di sini, dan dia telah menyiapkan susunan waktu yang berlangsung 5.000 tahun sehari. Hukum waktu yang berlangsung 5.000 tahun sehari adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkannya sebelumnya. Ia pun tidak menduga hal itu. Karena memiliki hubungan baik dengan Kinfei Yang dan yang lainnya saat itu, ia akan mencapai puncaknya. Baginya, ia memiliki wilayahnya sendiri, rentang waktu, dan dihargai oleh berbagai kaisar binatang. Ini tidak diragukan lagi merupakan puncak kehidupannya. Desir Putri Kerajaan Ilahi turun ke pulau itu tanpa suara. Merasakan aura yang familiar, senyum muncul di wajahnya. Namun, dia tidak langsung memasuki pulau itu, dan tidak pula memberitahu siapapun. Dia hanya memandang pulau itu dalam diam. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba tersenyum, berbalik, dan melangkah maju, mendarat di langit di atas laut di kejauhan. Saat dia melambaikan tangannya, sebuah penghalang muncul, dan semua aura terisolasi di dalam penghalang itu. Langsung, dia duduk bersila di dalam penghalang. Berbagai kekuatan hukum muncul. Itu adalah hukum kehancuran, hukum waktu, dan hukum sebab akibat. Kekuatan ketiga hukum itu terus mengalir keluar dan berkumpul di kehampaan di depannya. Engah. Tiba-tiba. Putri Kerajaan Ilahi memuntahkan darah dan wajahnya langsung pucat. Pada saat yang sama. Hukum kehancuran di depannya, disertai ledakan keras, berubah menjadi sekumpulan api seukuran telapak tangan, berisi aura kehancuran yang mengerikan. Lebih-lebih lagi. Pada saat yang sama. Kultivasi Sang Putri Kerajaan Ilahi jatuh langsung ke Dominator yang sempurna. Bukan saja wajahnya pucat, tetapi juga ada rasa lemah di antara kedua alisnya, seolah-olah dia telah mengalami cedera fatal. Engah. Setelah beberapa tarikan napas. Dia meludahkan lagi darah naga, mengotori kehampaan. Hukum waktu di depannya juga berubah menjadi api seukuran telapak tangan, seperti kristal es, mengandung kekuatan waktu dan ruang yang sangat mengejutkan. Dan kultivasi Sang Putri Kerajaan Ilahi juga jatuh ke tangan Dominator yang sempurna. 3.903 Apa yang sedang dia lakukan? Di laut bawah, banyak makhluk laut mengangkat kepala mereka dan menatap Putri Kerajaan Ilahi dengan curiga. Ledakan. Beberapa detik berlalu. Suara keras lain datang dari pesona itu. Putri Kerajaan Ilahi kembali memuntahkan setegup darah. Hukum sebab akibat di depannya segera mengembun menjadi gugusan api kemasan. Tingkat kultivasinya juga turun ke alam Dominator. Wajahnya pucat pasi dan tak berdaya. Namun, saat melihat ketiga hukum itu, dia perlahan-lahan tersenyum. Setelah waktu yang lama, dia bangkit dan melambaikan tangannya. Pesona itu menghilang, dan dia menarik kembali aura dan tiga hukumnya. Kemudian, dia berjalan menuju Pulau Singa Laut lagi. Di pulau, gunung-gunung naik dan turun. Di salah satu gunung, ada sebuah gua tempat tinggal di tengah gunung. Di dalam, seorang pemuda duduk bersilah, dikelilingi oleh hukum penghancuran. Itu Yun Ziang. Jelas sekali. Dia memahami makna hakiki hukum penghancuran. Tiba-tiba, sosok itu berjalan memasuki gua tempat tinggalnya tanpa bersuara. Meskipun tidak ada suara, Yun Ziang segera menyadarinya. Dia segera membuka matanya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Namun, ketika dia melihat wajah orang yang datang, sedikit kegembiraan merayapi wajahnya. Menguasai. Dia segera bangkit dan memberi salam kepada Putri Kerajaan Ilahi. Iya. Putri Kerajaan Ilahi mengangguk sambil tersenyum. Guru, ada apa denganmu? Mengapa kamu terlihat agak aneh? Yun Ziang menatap Putri Kerajaan Ilahi dengan heran. Tidak ada apa-apa. Putri Kerajaan Ilahi melambaikan tangannya dan tersenyum. Kamu benar-benar kelihatan tidak baik. Yun Ziang mengerutkan kening, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bertanya, apakah kamu sedikit marah karena aku membunuh jenius Kerajaan Ilahi di tanah para dewa yang terkubur? Tidak. Jangan terlalu banyak berpikir. Putri Kerajaan Ilahi tersenyum. Dengan lambayan tangannya, tiga hukum muncul. Ini ekspresi Yun Ziang membeku. Itu adalah warisan makna hakiki dari tiga hukum terkuat. Guru, dari mana Anda mendapatkan ini? Ketika dia sadar kembali, wajahnya penuh kebingungan. Dia telah bersama gurunya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa gurunya memiliki tiga upanisat tertinggi. Itu dibawa dari Kerajaan Ilahi sejak lama. Aku ingin memberikannya kepadamu sejak lama, tetapi ada segel di area intinya, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu secara langsung. Putri Kerajaan Ilahi tersenyum. Apakah semuanya untukku? Yun Ziang bingung. Ya. Putri Kerajaan Ilahi mengangguk. Apakah aku sedang bermimpi? Warisan dari hukum tertinggi yang mendalam dari tiga hukum tertinggi. Itu bahkan lebih tidak nyata daripada mimpi. Mata Yun Ziang bergetar saat dia mencubit lengannya dengan keras. Langsung. Dia meringis kesakitan. Itu bukan mimpi. Guru. Ini. Kenapa kau tidak menggabungkannya sendiri? Kenapa kau memberikan semuanya padaku? Yun Ziang begitu gembira hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Putri Kerajaan Ilahi tersenyum dan berkata, Tiga hukum. Saya sudah menguasainya. Saya tidak membutuhkannya lagi. Lalu aku. Yun Ziang menatap warisan tiga hukum tertinggi. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang membakar. Putri Kerajaan Ilahi tidak dapat menahan tawa. Dia berkata, Mengapa kamu begitu sopan padaku? Oke. Terima kasih, guru. Aku berjanji akan berbakti padamu di masa depan. Yun Ziang berlutut di tanah dan bersujud tiga kali. Bangun. Putri Kerajaan Ilahi berhenti. Dia membantu Yun Ziang berdiri. Yun Ziang menatap tiga hukum tertinggi dengan penuh semangat. Dia tersenyum dan berkata, Guru. Tidak bisakah saya menikmati warisan ini sendirian? Jika saatnya tiba, Aku akan memberikan satu kepada kakak senior. Ketika Putri Kerajaan Ilahi mendengar ini, Dia terdiam cukup lama. Dia tersenyum dan berkata, Menghadapi warisan dari ultimate profound. Kau masih tidak melupakan kakak seniormu. Ini memang karaktermu. Tapi tiga warisan ini. Kamu tidak bisa memberikannya kepada orang lain, Termasuk kakak seniormu. Mengapa Yun Ziang tercengang? Anggap saja itu sebagai keegoisan saya. Putri Kerajaan Ilahi tersenyum. Oke. Yun Ziang mengangguk. Namun dia sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Ini sepertinya bukan karakter guru. Karena di masa lalu, Bagaimana dengan teman-teman magangnya? Guru tidak pernah memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Oke. Kau membuka saluran waktu. Kirimkan aku ke Sarang Naga. Putri Kerajaan Ilahi tersenyum. Mengapa kamu pergi ke Sarang Naga? Yun Ziang tercengang. Ayo pergi dan lihat. Lagi pula, Kau bersama Raja Naga. Kami memiliki beberapa interaksi. Putri Kerajaan Ilahi tersenyum. Yun Ziang berkata, Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Aku khawatir jika kamu pergi sendiri. Tidak perlu. Cepatlah mengasingkan diri dan padukan ketiga hukum tertinggi ini. Lagi pula, Aku tidak lemah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Putri Kerajaan Ilahi melambaikan tangannya. Oke. Yun Ziang mengangguk lalu berkata, Aku belum pernah ke Sarang Naga. Saya tidak tahu koordinat Sarang Naga. Aku tahu. Setelah Putri Kerajaan Ilahi berkata, Dia segera memberikan sebuah koordinat pada Yun Ziang. Yun Ziang melambaikan tangannya, Dan saluran ruang waktu muncul. Bekerja keraslah. Masa depan alam awan langit bergantung padamu. Putri Kerajaan Ilahi mengusap kepala Yun Ziang Dengan emosi yang tak terlukiskan di matanya. Kemudian dia berbalik dan melangkah ke dalam lorong. Guru, saya akan bekerja keras. Yun Ziang melihat ke belakang Putri Kerajaan Ilahi dan berteriak. Putri Kerajaan Ilahi yang telah memasuki saluran ruang Waktu mendengar ini dan semakin tersenyum. Sarang Naga. Kiner, katakan sejujurnya. Berapa banyak warisan ultimate profound yang kau minta dari ayah? Di puncak gunung. Long Chen duduk di depan meja batu, Minum teh sambil menatap Long Kin di seberangnya dan bertanya. Bukankah kamu tidak ingin bergantung pada ayah? Mengapa kamu bertanya sekarang? Mungkinkah sekarang setelah kau melihat kekuatanku, kau mulai merasa cemburu? Apakah kau siap untuk berubah pikiran dan pergi menemui ayah? Long Kin menatap Long Chen dengan main-main. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kau adikku, apakah aku harus cemburu padamu? Saya hanya penasaran. Wajah Long Chen menjadi gelap. Kamu benar-benar punya tulang punggung. Long Kin mengerutkan bibirnya dan mendesah. Tapi sekali lagi, dia adalah ayah kita, bukan orang luar. Sudah sepantasnya kita meminta warisan kepadanya. Apakah kamu harus bersikap seperti ini? Hanya yang benar. Long Chen tertegun. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap Long Kin dengan serius. Kiner, seorang kakak laki-laki seperti seorang ayah. Hari ini, aku harus mengajarimu apa itu nilai-nilai. Namun sebelum dia selesai, sebuah saluran ruang waktu muncul di langit. Hem. Kakak beradik itu mendonga dan melihat seorang wanita berjalan keluar. Dia adalah putri kerajaan ilahi. Apa yang dilakukannya di sini? Long Kin mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berdiri untuk menyambutnya. Ia menanggupkan kedua tangannya dan tersenyum. Salam, senior. Kamu menyanjungku. Putri kerajaan ilahi melambaikan tangannya. Dia melirik Long Chen dan kemudian Long Kin. Matanya penuh kekaguman. Senior, apa yang membawamu ke Dragon Nest? Long Chen curiga. Hem. Putri kerajaan ilahi menganggup dan menatap Long Kin lagi. Long Chen mengerti. Dia mendarat di puncak gunung bersama putri kerajaan ilahi. Kemudian dia menatap Long Kin dan berkata sambil tersenyum, Kamu pasti lelah setelah pertempuran di tanah para dewa yang terkubur. Pergi dan istirahatlah dulu. Mengapa saya harus pergi? Long Kin tidak puas. Patuhlah. Wajah Long Chen dingin. Hem. Long Kin mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi dengan enggan. Long Chen tersenyum tak berdaya. Ia menatap putri kerajaan ilahi dan berkata dengan nada meminta maaf, Adikku sedikit keras kepala. Senior, tolong jangan pedulikan dia. Senior, silakan duduk. Tidak apa-apa. Putri kerajaan ilahi melambaikan tangannya dan duduk di bangku batu. Long Chen menuangkan secangkir teh dan berkata sambil tersenyum, Senior, silakan sampaikan pendapatmu. Oke. Putri kerajaan ilahi menganggup dan mengambil cangkir teh. Tanpa minum, dia berkata langsung, Aku ingin memintamu untuk membawaku ke suatu tempat. Ketempat manakah kamu ingin aku mengantarmu? Long Chen menatap putri kerajaan ilahi dengan curiga. Hanya kaulah yang dapat membawaku ke tempat ini sekarang. Putri kerajaan ilahi tersenyum. Tempat apa? Long Chen penasaran. Putri kerajaan ilahi merenung sejenak dan mengucapkan dua kata dalam hati. Di sisi lain. Di dalam gua. Yun Ziang menatap tiga warisan di depannya. Wajahnya penuh kegembiraan. Tuannya benar-benar memberinya kejutan besar. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang. Pertama, dia menyingkirkan warisan hukum kausalitas dan hukum ruang waktu. Kemudian, dia mulai mengintegrasikan warisan hukum kehancuran. Waktu berlalu dengan tenang. Tidak. Tiba-tiba. Yun Ziang tiba-tiba membuka matanya. Matanya penuh dengan keterkejutan. Bukankah guru menguasai hukum ruang dan waktu? Dan dia juga tahu koordinat sarang naga. Dia bisa pergi ke sana sendiri secara langsung. Mengapa dia butuh bantuannya untuk membuka saluran ruang waktu? Apa yang sedang terjadi? Lagipula, perilaku guru hari ini terlalu aneh. Warisan ketiga hukum itu hanya diberikan kepadanya saja. Belum lagi kakak senior, Asura Bertopeng, hanya Qin Fei Yang saja yang merupakan keturunan langsung guru. Secara logika, bahkan jika warisan itu diberikan, itu harus diberikan kepada Qin Fei Yang. Juga. Setelah bersama selama bertahun-tahun, mengapa dia tidak mendengar bahwa guru memiliki warisan ketiga misteri utama ini? Pasti ada masalah. Setelah memikirkannya dengan saksama, mata Yun Zi Yang menjadi gelap. Dia segera bangkit dan menyimpan warisan hukum dan membuka saluran ruang waktu. Momen berikutnya. Dia turun ke langit di atas sarang naga. Di puncak gunung di bawah, tidak ada jejak Long Chen dan putri kerajaan ilahi. Namun, Long Qin berdiri di puncak gunung lainnya, wajahnya penuh kecurigaan. Yun Zi Yang menemukan Long Qin dan segera terbang, bertanya, apakah kamu melihat guruku? Long Qin tertegun sejenak, menatap Yun Zi Yang, dan mengangguk, ya, dia baru saja datang belum lama ini, tapi sekarang dia sudah pergi. Aku juga bertanya-tanya, kemana mereka pergi? Mereka. Yun Zi Yang mengerutkan kening. Ya. Dia mengobrol dengan saudaraku sebentar, lalu mereka berdua pergi. Long Qin mengangguk. Apa yang mereka bicarakan? Yun Zi Yang curiga. Aku tidak tahu. Kakakku mengusirku. Tunggu. Kau muridnya, tahukah kau? Long Qin mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Yun Zi Yang menggelengkan kepalanya. Aneh. Long Qin bergumam. Yun Zi Yang juga mengerutkan kening, dan tiba-tiba mengeluarkan batu transmisi suara. Berdengung. Dalam waktu kurang dari sesaat, sesosok muncul. Itu adalah Qin Fei Yang. Bagaimana situasinya? Melihat Yun Zi Yang berdiri bersama Long Qin, wajah Qin Fei Yang tiba-tiba menunjukkan sedikit keraguan, dan bertanya, apakah kamu ada di sarang naga? Iya. Yun Zi Yang mengangguk. Mengapa kamu pergi ke sarang naga? Qin Fei Yang bingung. Yun Zi Yang berkata dengan cemas, jangan bicarakan ini dulu. Saat guru berada di alam kura-kura hitam, apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi? Tidak biasa. Qin Fei Yang tertegun, lalu menggelengkan kepalanya, kurasa tidak. Saat itu, aku bercerita padanya tentang pembunuhan jenius kerajaan dewa olehmu. Meskipun dia sedikit sedih, tidak ada yang aneh. Ngomong-ngomong, bukankah dia bilang akan mencarimu? Bukankah dia pergi? 3.904. Iya. Yun Zi Yang mengangguk. Lalu mengapa kau pergi ke sarang naga untuk mencarinya? Qin Fei Yang curiga. Kita ngobrol lagi kalau ketemu. Tunggu aku di pulau awan langit. Yun Zi Yang merasa sangat kesal. Ia menyingkirkan batu transmisi suara dan menatap Long Qin. Tolong, saat saudaramu kembali, minta dia untuk segera menghubungiku. Tanpa menunggu jawaban Long Qin, Yun Zi Yang membuka terowongan ruang waktu dan pergi. Apa yang sedang terjadi? Long Qin bingung. Pulau awan langit. Kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil merasa sangat santai seperti sebelumnya. Astaga. Qin Fei Yang tiba-tiba muncul. Kenapa kamu kehabisan? Kelinci kecil itu tertegun dan menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kita tunggu saja Yun Zi Yang datang. Yun Zi Yang. Kaisar bulu dan dua orang lainnya saling berpandangan, dan kebingungan di mata mereka semakin kuat. Beberapa detik kemudian, saat lorong ruang waktu muncul, Yun Zi Yang tiba di atas pulau awan langit. Ketika melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya duduk di pavilion di puncak gunung, ia segera bergegas turun. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang bertanya. Tuan dan Long Chen hilang. Yun Zi Yang terbakar rasa cemas. Apa maksudmu? Qin Fei Yang masih tidak mengerti. Yun Zi Yang melambaikan tangannya, dan tiga warisan nomologis muncul. Ini bukan hanya Qin Fei Yang, tetapi Kaisar bulu dan dua orang lainnya juga tercengang. Itu sebenarnya adalah warisan dari tiga misteri pamungkas. Guru memberikannya kepadaku. Yun Zi Yang berkata dengan serius. Apa katamu? Kaka ipar yang memberikannya padamu. Leluhur darah berdiri dan berkata dengan kaget. Iya. Yun Zi Yang mengangguk. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki warisan misteri yang paling dalam? Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Mungkinkah? Kaisar bulu dan kelinci kecil saling berpandangan, dan wajah mereka tenggelam. Apa itu? Yun Zi Yang memandang mereka. Kaisar bulu tidak menjawab. Dia berkata dengan suara berat, ceritakan padaku detail kejadian saat itu. Yun Zi Yang mengangguk dan menjelaskan secara singkat situasi saat putri kerajaan ilahi memberinya warisan. Dia pergi ke sarang naga setelah memberimu warisan. Dan kaulah yang membuka portal dan mengirimnya ke sana. Kelinci kecil bertanya. Iya. Yun Zi Yang mengangguk. Kelinci kecil, kaisar bulu, dan leluhur darah saling berpandangan dan mengamati Yun Zi Yang dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Mengapa kamu menatapku? Yun Zi Yang curiga. Mata kaisar bulu berbinar. Ia menatap Yun Zi Yang dan berkata, pergilah ke wilayah inti tanah para dewa terkubur dan awasi. Wilayah inti. Yun Zi Yang tercengang. Iya. Aku curiga adik iparku mungkin ingin kembali ke kerajaan ilahi. Kaisar bulu berkata dengan suara yang dalam. Apa? Yun Zi Yang terkejut. Dia buru-buru menyingkirkan tiga warisan, membuka terowongan ruang waktu, dan bergegas ke wilayah inti tanah para dewa yang terkubur. Aku juga ikut. Kin Fe Yang juga bersiap memasuki terowongan ruang waktu. Jangan pergi. Kata kaisar bulu. Hah? Kin Fe Yang berbalik dan menatap kaisar bulu dengan bingung. Setelah terowongan ruang waktu menghilang, Kin Fe Yang bertanya dengan curiga, mengapa kamu tidak membiarkanku pergi? Pikirkanlah. Jika dia benar-benar ingin kembali ke kerajaan ilahi sekarang, apakah dia masih perlu mencari Longchen? Dia bisa saja pergi ke negeri para dewa yang terkubur dan pergi tanpa mengatakan sepatah katapun. Kata kaisar bulu. Maksudmu, kau sengaja mengusir Yun Zi Yang? Kin Fe Yang terkejut. Bisa dibilang begitu. Kaisar bulu menganggup dan mendesah. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu beritahu padanya? Kin Fe Yang bingung. Kaisar bulu. Leluhur darah dan kelinci kecil saling memandang dan terdiam cukup lama. Leluhur darah menggelengkan kepalanya dan berkata, ada beberapa hal yang tidak bisa kita pastikan sekarang, jadi lebih baik jangan beritahu Yun Zi Yang. Apa itu? Semakin Kin Fe Yang mendengarkan, semakin bingung dia jadinya. Kelinci kecil itu mendesah dan berkata, hukum ruang waktu. Hukum karma. Hukum penghancuran. Itulah misteri utama yang dikuasai oleh Putri Kerajaan Ilahi. Tapi sekarang, Putri Kerajaan Ilahi kebetulan memberi Yun Zi Yang tiga warisan yang identik. Tidak bisakah kau memikirkan sesuatu? Kin Fe Yang merenung sejenak. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah keduanya ada hubungannya? Tentu saja. Di dunia ini, siapakah yang lebih mengenal Putri Kerajaan Ilahi daripada kita? Dia sama sekali tidak membawa ketiga misteri utama ini dari Kerajaan Ilahi. Kata kelinci kecil itu dengan suara yang dalam. Lalu dari mana datangnya tiga warisan yang diberikannya kepada Yun Zi Yang? Kin Fe Yang terkejut. Anda baru saja menguasai misteri-misteri utama. Apakah Anda tahu banyak tentang misteri-misteri itu? Wajar saja kalau Anda tidak tahu, karena Anda belum pernah berhubungan dengan mereka. Sebenarnya, misteri pamungkas. Mereka dapat diekstraksi secara paksa. Sang Kaisar bulu mendesah. Diekstraksi secara paksa. Kin Fe Yang tercengang. Ya, misalnya, kamu. Anda telah menguasai misteri utama hukum karma. Jika Anda bersedia, Anda dapat mengekstrak hukum karma dan memberikannya kepada orang lain. Namun konsekuensinya adalah Anda akan kehilangan hukum karma dan kultivasi Anda akan menurun. Vitalitas Anda akan sangat rusak, dan bahkan nyawa Anda mungkin terancam. Kaisar bulu menjelaskan. Ada hal seperti itu. Kin Fe Yang terkejut. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba, dia menyadari inti persoalannya. Dia berkata dengan heran, apakah maksudmu bahwa tiga warisan yang dia berikan kepada Yun Xi Yang adalah tiga hukum besar yang dia ambil secara paksa dari dirinya sendiri? Ya. Kaisar bulu mengangguk. Ini. Kin Fe Yang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Sekalipun Yun Xi Yang adalah muridnya, mustahil baginya untuk mengambil hukumnya sendiri dan memberikannya pada Yun Xi Yang, bukan? Jadi sekarang, kami mencurigai identitas Yun Xi Yang. Mata Kaisar bulu berkedip. Identitas Yun Xi Yang. Kin Fe Yang tercengang. Ya. Dalam hal hubungan, Yun Xi Yang dan Asura bertopeng adalah muridnya. Tapi mengapa dia memberikan ketiga warisan ini kepada Yun Xi Yang? Kita tahu karakternya. Dia bukan orang yang mengutamakan satu pihak dan mendiskriminasi pihak lain. Mari kita bicara tentang kamu dan Kin Batian. Kamu adalah keturunan langsungnya. Kin Batian adalah putra dia dan kakak laki-lakinya. Dalam hal hubungan, kamu dan Kin Batian seharusnya lebih penting daripada seorang murid, kan? Tetapi mengapa dia tidak memberikan tiga hukum agung itu kepadamu dan Kin Batian, melainkan kepada seorang murid? Mata Kaisar bulu berkedip. Saat berbicara, dia tampak memikirkan sesuatu yang menarik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya rat-rat. Ya. Mengapa? Kin Fe Yang menepuk kepalanya, wajahnya penuh kecurigaan. Leluhur darah melirik Kaisar bulu, lalu menatap Kin Fe Yang dan berkata, Jadi, kami punya tebakan yang berani. Tebakan apa? Kin Fe Yang menatap leluhur darah. Yun Zi Yang mungkin. Reinkarnasi dari Kaisar Manusia. Leluhur darah juga meremas cangkir anggur dengan keras dan mengucapkan kata demi kata. Apa? Mata Kin Fe Yang bergetar. Yun Zi Yang adalah reinkarnasi dari Kaisar Manusia. Saya tahu ini pasti sulit bagimu untuk mempercayainya, tetapi ini satu-satunya penjelasannya. Jika Yun Zi Yang hanya berpura-pura menjadi murid, kakak ipar pasti tidak akan melakukan pengorbanan sebesar itu. Anda harus tahu bahwa ini adalah makna utama dari tiga hukum terkuat. Jika dia bukan orang terdekatnya, bagaimana mungkin dia rela melakukan hal ini? Sang leluhur darah mendesah. Kin Fe Yang terdiam. Segala sesuatu yang dilakukan putri kerajaan ilahi dapat dinilai seperti ini. Tapi Yun Zi Yang adalah reinkarnasi dari Kaisar Manusia. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Karena dia selalu menganggap Yun Zi Yang sebagai teman sejawat. Jika dia benar-benar reinkarnasi dari Kaisar Manusia, maka dia harus memanggilnya leluhur. Ini terlalu canggung. Meskipun itu hanya tebakan, saya rasa itu tidak jauh dari kebenaran. Kelinci kecil itu menggelengkan kepalanya. Kita harus menanyakan hal ini kepada kakak ipar secara langsung. Karena dia melakukan ini, dia pasti tahu kebenarannya. Tapi sekarang, kemana dia pergi bersama Long Chen? Sang leluhur darah mengerutkan kening. Apakah mereka pergi mencari naga es? Kaisar bulu terkejut. Temukan naga es. Leluhur darah dan si kelinci kecil tercengang. Sebenarnya, ini mungkin saja terjadi. Tidak. Tetapi saat ini, Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Mereka bertiga menatapnya dengan curiga. Long Chen bahkan tidak bisa menghubungi Ice Dragon sendiri. Bagaimana dia bisa menemukannya? Kata Kin Fe Yang. Lalu kemana mereka pergi? Mereka bertiga bingung. Chen panjang. Kin Fe Yang bergumam. Mengapa mereka pergi mencari Long Chen? Mereka bisa pergi kemanapun Long Chen pergi. Tunggu. Tiba-tiba. Mata Kin Fe Yang berbinar dan dia melihat celah ruang waktu di belakangnya. Ada apa? Kaisar Bulu dan dua orang lainnya memandang Kin Fe Yang. Ada tempat yang bisa dituju Long Chen sekarang, tapi kita tidak bisa. Kalau kamu mau pergi, kamu harus menemukan Long Chen. Tempat ini adalah dunia fana. Kin Fe Yang berkata dengan suara yang dalam. Iya. Mendengar hal itu mereka bertiga terkejut dan melihat ke arah celah ruang waktu. Kin Fe Yang menatap Kaisar Bulu. Jika tebakanku tidak salah, leluhur tua itu pasti berpikir untuk pergi ke Kin Besar untuk melihat keturunan garis keturunan Kin kita. Itulah sebabnya dia pergi meminta bantuan Long Chen. Aku pun berpikir begitu. Kaisar Bulu mengangguk. Leluhur darah menatap Kaisar Bulu dan mendesah. Sayang sekali kau memberikan lencana itu pada ular api. Sekarang kita hanya bisa cemas. Karena kita tahu kemana dia pergi, kita tidak perlu cemas. Karena dia akan kembali cepat atau lambat. Dan dari tindakannya, tidak sulit untuk mengetahui bahwa dia benar-benar ingin kembali ke kerajaan ilahi. Jadi, selama kita tetap berada di area inti dan mengawasi gerbang kerajaan ilahi, kita pasti akan bertemu dengannya. Kata Kin Fe Yang. Ya, Kaisar Bulu mengangguk. Kelinci kecil itu bingung. Tetapi mengapa dia tiba-tiba ingin kembali ke kerajaan ilahi? Seharusnya karena 10 orang jenius dari kerajaan ilahi yang meninggal di tanah para dewa yang terkubur. Anda mungkin belum tahu. Naga ilahi emas ungu dengan 3000 inkarnasi itu adalah putra kakak laki-lakinya yang tertua, yang berarti dia adalah keponakannya. Kin Fe Yang mendesah. Apa? Ketiganya saling berpandangan. Itu keponakannya. Leluhur tua terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Karena pengkhianatannya, malapetaka seperti ini menimpa alam awan langit kita. Dan kali ini, mengetahui bahwa keponakannya tewas di tangan kita, dia pasti semakin menyalahkan dirinya sendiri. Tentu saja. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dia ada di pihak kerajaan ilahi. Baik kerajaan ilahi maupun alam awan langit, dia tidak ingin melihat korban. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Dia memikirkannya dari sudut pandang lain. Putri kerajaan ilahi sedang dalam situasi yang sulit. Kerajaan ilahi adalah kampung halamannya, dan semua kerabatnya berada di kerajaan ilahi. Alam awan langit adalah sesuatu yang selalu dia lindungi, dan ada banyak hal yang tidak bisa dia lepaskan. Dia tidak ingin melihat kedua belah pihak menderita. Satu-satunya jalan adalah agar alam awan langit dan kerajaan ilahi berdamai. Namun, dia tahu karakter ayahnya. Rekonsiliasi tidak akan pernah terjadi. Jadi, dia berpikir untuk kembali. Karena semua ini terjadi karena dirinya, ia berharap kepulangannya dapat membawa perdamaian bagi kedua benua. 3905 Sebenarnya, sejujurnya, putri kerajaan ilahi tidak berada di pihak kerajaan ilahi. Sebaliknya, dia lebih memedulikan keselamatan alam awan langit. Meskipun alam awan langit telah menang melawan para jenius kerajaan ilahi kali ini, itu hanyalah kompetisi antar generasi muda. Lebih-lebih lagi. Dia tahu dalam hatinya bahwa para jenius kerajaan ilahi jauh lebih dari itu. Belum lagi generasi tua. Menghadapi generasi yang lebih tua, alam awan langit tidak mempunyai peluang untuk menang. Ribuan tahun kemudian, ketika perang meletus, alam awan langit hanya akan menderita. Jadi, dia tidak bisa hanya melihat kejadian ini. Dia harus melakukan sesuatu. Kaisar bulu melirik Kinfei Yang, lalu menoleh ke arah leluhur darah dan kelinci kecil, lalu menghela nafas, sepertinya kita hanya bisa menunggu sekarang. Orang gila akan keluar dari pengasingannya. Ketika si gila kembali, jika kakak ipar masih belum muncul, maka kita akan secara pribadi pergi ke Kin besar untuk melihat apakah semuanya sesuai dengan harapan kita. Kata leluhur darah. Kinfei Yang merenung sejenak dan bertanya, haruskah aku juga pergi ke area inti tanah para dewa yang terkubur. Oke. Kaisar bulu menganggup dan berkata, terkait hukum yang diberikan kepadanya, biarkan dia menyatu dengannya. Bagaimanapun, ini adalah ide kakak ipar. Kita tidak punya hak untuk ikut campur. Oke. Kinfei Yang menganggup. Nak, apakah hatimu terasa tidak tenang? Leluhur darah bertanya sambil tersenyum. Mengapa kamu berkata begitu? Jika dia benar-benar reinkarnasi dari kaisar manusia, wajar saja jika aku memberikannya padanya. Apa yang membuatku merasa tidak seimbang? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Selama dia memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, dia akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan. Adapun sisanya. Tidak perlu terburu-buru. Lakukan dengan perlahan. Oke. Bagaimanapun. Terhadap anak kecil sepertimu, leluhur ini merasa cukup tenang. Leluhur darah tertawa dan membuka lorong ruang waktu untuk Kinfei Yang. Kinfei Yang hendak memasuki lorong itu, tetapi tiba-tiba dia tampak memikirkan sesuatu dan menoleh ke leluhur darah. Leluhur, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu harus memberitahu aku tentang situasi Long Tianyu. Panjang Tianyu. Kaisar bulu dan kelinci kecil tercengang. Long Tianyu agak aneh. Saat dia dalam bahaya. Ia akan meletus dengan kekuatan mengerikan yang persis sama dengan aura leluhur. Intinya adalah dia tidak menyadarinya sama sekali. Karena ketika saya melepaskan kekuatan ini, saya tidak tahu harus berbuat apa. Dia akan kehilangan kesadaran untuk sementara. Kinfei Yang menjelaskan. Apakah ada hal seperti itu? Kaisar bulu dan kelinci kecil terkejut, lalu menoleh ke arah leluhur darah. Kinfei Yang menatap leluhur darah dan mengerutkan kening. Kastil abu-abu itu. Dia benar-benar membantunya membuka pintu menuju potensinya. Aku sangat bingung, apa hubunganmu dengan Long Tianyu? Menghadapi interogasi Kinfei Yang. Kaisar bulu dan si kelinci kecil juga penasaran. Leluhur darah merenung sejenak. Sambil mendesah, dia berkata, Masalah ini. Sejujurnya, aku tidak ingin kau tahu. Kau tidak ingin kami tahu. Sudut mulut Kaisar bulu berkedut saat dia bertanya, Mungkinkah ini rahasia yang tidak boleh diungkapkan? Ini. Leluhur darah ragu-ragu. Katakan saja. Kelinci kecil itu mendesak. Mendesah. Sang leluhur darah mendesah. Melihat mereka bertiga, Dia berkata, Saya dapat memberitahu kalian masalah ini. Namun, Haruskah Anda berjanji? Bantu aku merahasiakannya. Terutama untuk tidak memberitahu Long Tianyu. Kinfei Yang. Kaisar bulu dan kelinci kecil saling bertukar pandang. Dia benar-benar ingin mereka membantunya merahasiakannya. Itu tentu saja tidak sederhana. Sebenarnya, Long Tianyu. Ekspresi leluhur darah menunjukkan sedikit kekecewaan saat dia mendesah. Sebenarnya, Dia anakku. Apa? Belum lagi Kinfei Yang, Bahkan Kaisar bulu dan kelinci kecil pun tak kuasa menahan diri untuk tidak melompat. Setan tua ini benar-benar punya seorang putra. Kau tidak bercanda dengan kami, kan? Kinfei Yang bertanya. Apakah hal ini bisa dijadikan bahan tertawaan? Leluhur darah melotot marah ke arah Kinfei Yang. Itu benar. Kinfei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum malu, Aku tidak meragukanmu. Aku hanya merasa ini terlalu tidak masuk akal. Kau benar-benar punya seorang putra di dunia kuno. Apakah ini sangat aneh? Saat itu, Saya berada di dunia kuno selama bertahun-tahun. Leluhur darah mendengus dingin. Kinfei Yang tertawa datar. Leluhur darah memang mengatakan bahwa Dia telah tinggal di dunia kuno untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, Karena kultivasinya yang kuat, Ia hidup cukup nyaman di dunia kuno. Sayangnya, Ia kemudian menjadi sasaran naga es. Tidak hanya tubuh fisiknya yang hancur, Tetapi jiwanya yang tersisa juga disegel. Saat itu, Aku sedang bersenang-senang di dunia kuno Dan tanpa sengaja menyelamatkan seorang wanita. Ketika leluhur darah mengatakan ini, Wajah tuanya sedikit memerah, Seolah dia sedikit malu. Jangan berhenti. Kinfei Yang duduk di sebelah kaisar bulu, Wajahnya penuh antisipasi. Apakah kamu tidak akan pergi ke negeri para dewa yang terkubur? Kata leluhur darah dengan marah. Tidak terburu-buru, Tidak terburu-buru. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Leluhur darah itu melotot padanya dan mendesah. Awalnya, Aku hanya menyelamatkannya dengan santai, Tetapi aku tidak menyangka bahwa setelah menghabiskan waktu bersama, Dia akan memiliki kesan yang baik terhadapku. Sebenarnya, Itu salahku. Salahmu. Kinfei Yang tercengang. Ia. Saat itu, Aku seharusnya langsung mengusirnya. Kalau tidak, Kejadian selanjutnya tidak akan terjadi. Sang leluhur darah mendesah. Kau tetap menjaganya di sisimu saat itu. Kaisar bulu bertanya. Ya. Saat itu, Saya menyelamatkannya, Dan dia terus mengikuti saya. Awalnya, Saya agak tidak sabar. Namun, Ku dengar orang tuanya meninggal lebih awal, Dan dia tidak punya saudara di rumah. Kasihan sekali dia berkeliaran sendirian. Karena simpati, Aku pun menampungnya. Setelah itu, Dia yang mengurus makanan dan kehidupan sehari-hariku. Bisa dibilang dia orang yang sangat teliti. Dulu, Aku tidak pernah merasakan kehangatan seperti ini, Jadi perlahan-lahan aku mulai punya ide. Aku ingin punya rumah. Setelah itu, Kita. Batuk, Batuk. Tidak perlu mengatakan ini, Kan. Kalian semua mengerti. Sang leluhur darah tersenyum canggung. Dimengerti, Dimengerti. Kinfei yang dan dua orang lainnya menganggup berulang kali. Bukankah itu hanya masa lalu yang romantis? Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman dan mengerti. Namun, Tidak lama kemudian, Naga S itu menargetkanku. Aku tahu kalau dia terus mengikutiku, Dia pasti akan terlibat, Jadi aku mengusirnya tanpa perasaan. Tidak ada cara lain. Kalau aku tidak kejam, Dia tidak akan pergi. Pada akhirnya, Dia pergi dengan sedih. Tak lama kemudian, Aku terluka parah oleh Naga S itu. Untungnya, Naga S itu tidak membunuhku, Sehingga aku masih bisa menyimpan jejak jiwaku yang tersisa. Setelah menjadi jiwa sisa, Aku segera pergi mencarinya. Setelah setengah tahun mencari, Akhirnya aku menemukannya di sebuah gunung tandus. Saat itu, Dia tinggal di sebuah gua dengan perut buncit. Baru saat itulah aku tahu bahwa dia sedang mengandung anakku. Saat itu saya langsung menyesalinya. Mengapa aku memprovokasi para Naga dan Naga S? Saya yang disegel itu, Sama sekali tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada ibu dan anak itu. Namun, Meskipun dia tahu bahwa aku hanyalah jiwa sisa, Dia tidak membenciku. Kemudian, Anak itu lahir. Anak ini adalah Long Tianyu. Sang leluhur darah mendesah. Itu tidak benar. Saat saya menemukan Long Tianyu, Dia baru berusia 13 tahun. Kamu disegel oleh Naga S bertahun-tahun yang lalu. Waktunya tidak cocok. Kinfei yang mengerutkan kening. Itu karena ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya. Dari segi usia, Long Tianyu bahkan lebih tua darimu. Sang leluhur darah menggelengkan kepala. Apa maksudmu? Kinfei yang curiga. Setelah Long Tianyu lahir, Kami hidup menyendiri di Gunung Tandus itu. Meskipun aku hanya seorang sisa jiwa, Aku hidup sangat bahagia. Namun, Saat Long Tianyu berusia 5 tahun, Para naga dari alam kuno menemukan keberadaanku Dan datang untuk membunuhku. Naga S membiarkanku pergi, Tapi para naga tidak mau. Tahukah kau betapa putus asanya aku saat menghadapi naga? Jika aku tidak disegel oleh naga S, Jika aku bukan jiwa sisa, Apakah aku akan takut pada mereka? Tetapi tidak ada jalan lain. Karena tidak ada jika. Betapapun kerasnya aku berusaha, Aku tidak bisa melindungi ibu dan anak itu. Namun, Saat aku putus asa, Naga S itu muncul lagi dan menghentikan para naga, Memberiku jalan keluar. Tetapi ibu dan anak itu meninggal. Saat itu, Saya bahkan sempat berpikir untuk meninggal. Namun, Naga S itu menemukan bahwa anakku tidak mati. Masih ada jejak jiwanya. Saat itu aku sangat gembira dan langsung berlutut Memohon kepada naga S untuk menyelamatkannya. Karena aku tidak bisa menyelamatkannya dalam kondisiku saat itu, Aku hanya bisa memohon padanya. Mungkin naga S itu tidak tahan, Atau mungkin karena ia tahu apa yang telah kulakukan untuk alam awan langit, Jadi ia menganggup dan setuju untuk membantuku. Itu tidak menyelamatkan anak saya secara langsung. Sebaliknya, Ia menggunakan kemampuan hebat untuk menyegel anak saya dalam es, Membekukannya selamanya di usia lima tahun. Dengan kata lain, Tidak peduli berapa tahun berlalu, Selama dia disegel dalam es, Dia akan selalu mempertahankan penampilannya saat berusia lima tahun. Leluhur darah menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Kinfe yang tiba-tiba mengerti. Kemudian, Naga S itu membiarkanku pergi. Para naga pun menyerah mengejarku. Namun, Saat itu aku masih dalam kondisi jiwa sisa dan aku disegel. Jadi, Aku tidak bisa menyelamatkan anakku. Sedangkan untuk para naga, Meskipun mereka tidak mengejarku, Mereka mengancam akan membunuhku jika aku berani meminta bantuan. Mereka mungkin takut anakku akan tumbuh dewasa dan membalas dendam kepada mereka. Kemudian, Suatu tahun, Saya secara tidak sengaja memasuki tanah barat jauh dan menemukan kastil abu-abu. Leluhur darah memandang Kinfe yang dan berkata, Pada saat itu, Kau telah memasuki dunia kuno dan membuat nama untuk dirimu sendiri di wilayah utara. Sebenarnya, Aku berencana untuk mencarimu karena aku tahu bahwa kau adalah keturunan kaisar manusia setelah mempelajari tentang darah naga emas ungu. Namun, kau tidak terlalu kuat pada saat itu, jadi aku tidak ingin melibatkanmu. Pada saat itu, leluhur sudah berada di dunia kuno. Mengapa kamu tidak mencarinya? Kinfe yang bertanya. Tidak lama setelah dia memasuki dunia kuno, dia menjadi incaran para naga. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana mungkin aku berani mencarinya? Leluhur darah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit lalu berkata, Ketika aku bertemu dengan kastil abu-abu, dia mengetahui apa yang telah terjadi padaku. Ketika dia mendengar bahwa naga eslah yang melukai aku dan anakku, dia setuju untuk membantuku tanpa ragu. Dia memang orang yang kejam yang ahli dalam melawan naga es. Sudut mulut Kinfe yang berkedut. Dia telah mendengar dari snowflake bahwa snowflake, blood blade, fire pearl, dan kastil abu-abu memiliki perseteruan berdarah dengan naga es dan small beast. Dengan bantuan kastil abu-abu, anakku yang telah tertidur selama bertahun-tahun akhirnya terbangun. Namun, saya tahu bahwa saya tidak dapat melindunginya dalam kondisi saya saat itu. Jadi, setelah berdiskusi dengan kastil abu-abu, aku membuat sebuah rencana. Sang leluhur darah tersenyum. Rencana apa? Kinfe yang curiga. Biarkan dia pergi ke sisimu. Kata leluhur darah. Datanglah ke sisiku. Kinfe yang sedikit terkejut. Dia bertanya dengan heran, Mungkinkah semua yang terjadi saat itu sengaja diatur olehmu? Itu benar. Sang leluhur darah mengangguk. 3906 Saat itu, kamu menunjukkan bakatmu di wilayah utara. Dan mereka bertarung sampai mati dengan klan naga. Selama anak ini mengikutimu, dia tidak hanya bisa menyembunyikan identitasnya, tapi dia juga bisa mengikutimu ke tanah suci dan membalas dendam pada para naga. Sang leluhur darah tersenyum. Kamu begitu percaya padaku. Kinfe yang tercengang. Sebagai keturunan kaisar manusia, bagaimana anda bisa menjadi orang biasa? Mundur selangkah saja, bahkan jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, dengan kepribadianmu, kamu pasti akan menyiapkan jalan keluar untuk anak ini. Sang leluhur darah tersenyum. Oke. Dia tidak menduga akan menjadi sasaran leluhur darah sejak awal. Namun ada satu hal yang tidak dapat ia pahami. Aku ingat pernah membaca ingatan Long Tianyu saat itu. Orang tuanya meninggal lebih awal dan dia dibesarkan oleh kakeknya. Bahkan jika kamu dan Greka selkuat, kamu tidak dapat mengubah ingatannya, kan? Kinfe yang menatap leluhur darah dengan curiga. Tentu saja saya tidak bisa mengubah ingatannya, dan saya tidak perlu melakukannya. Itu karena dia memang tumbuh di desa itu. Selain itu, setelah dia bangun, orang-orang yang dia temui adalah orang tua angkatnya, juga kakeknya. Keluarga ini juga memperlakukannya seperti anak mereka sendiri. Mereka tidak pernah memberitahu bahwa dia bukan anak kandung mereka, dan mereka bahkan mengganti namanya menjadi Long Tianyu. Adapun ingatan sebelum dia dibekukan, dia masih sangat muda saat itu dan telah dibekukan selama bertahun-tahun. Dia sudah melupakannya. Sang leluhur darah tersenyum tipis. Jadi orang-orang di desanya harus tahu kalau dia bukan anak kandung mereka, kan? Kata Kinfe yang. Tentu saja, saya katakan pada mereka, jangan bicara omong kosong. Meskipun sengaja diatur, kami tetap harus membuat pertunjukan itu nyata. Meskipun orang tua angkatnya meninggal lebih awal, mereka sangat baik padanya. Jadi, kita tidak boleh membiarkan dia salah mengira bahwa dia adalah anak yatim piatu yang terlantar. Ini akan mengganggu pertumbuhannya. Kata leluhur darah. Apakah kematian orang tua angkatnya ada hubungannya denganmu? Kinfe yang terkejut. Apa maksudmu? Apakah menurutmu aku membunuh mereka dan dengan sengaja menciptakan latar belakang yang menyedihkan bagi anak ini untuk memenangkan simpati semua orang? Leluhur darah segera melotot marah ke arah Kinfe yang. Tidak, tidak. Jangan terlalu gelisah. Aku hanya bertanya. Kinfe yang buru-buru melambaikan tangannya. Sebenarnya, dia benar-benar berpikir begitu, karena dengan kepribadian iblis tua ini, apa yang tidak bisa dia lakukan? Tapi jelas. Kali ini, dia telah berbuat salah pada leluhur darah. Aku akan memberitahumu. Meskipun leluhur ini kejam dan tak kenal ampun, aku masih punya hati nurani. Mereka sangat menjaga Tianyu, bagaimana mungkin leluhur ini melakukan sesuatu kepada mereka. Tidakkah kau pikir bahwa ini adalah nenek moyangmu? Dasar setan berdarah dingin. Nenek moyang ini juga sangat setia. Leluhur darah melotot padanya. Saya salah. Apakah saya salah? Maaf, maaf. Tolong tenangkan dirimu. Kinfe yang tersenyum patuh. Dia menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada leluhur darah. Leluhur darah mengambil cangkir tehnya. Dia melotot ke arah Kinfe yang. Dia menyesap tehnya dan mendesah, orang tua angkatnya, dan kematian kakeknya. Itu adalah tragedi. Semua orang di keluarga bersikap baik. Sayangnya dia tidak berumur panjang. Kapan saya mengetahuinya? Sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Kinfe yang menepuk bahu leluhur darah. Dia bertanya, anak itu seharusnya tidak bermargalong pada awalnya, kan? Apakah Anda masih perlu bertanya? Tentu saja, dia seharusnya memakai nama keluargaku. Leluhur darah memutar matanya. Ambil nama keluargamu. Kinfe yang tercengang. Bagaimana apanya? Dia anakku. Kalau dia tidak memakai nama keluargaku, siapa lagi yang akan dia pakai? Leluhur darah marah lagi. Batuk, batuk. Kinfe yang terbatuk kering dan buru-buru berkata, kamu salah paham. Yang ingin aku katakan adalah, setelah sekian lama. Aku masih belum tahu nama dan margamu. Itu benar. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum tahu namaku. Kamu agak tidak kompeten sebagai junior. Leluhur darah melirik Kinfe yang, ekspresinya penuh dengan ketidaksenangan. Ha! Kinfe yang tertawa datar. Kaisar bulu menatap leluhur darah dengan geli dan berkata, iblis tua ini bernama Namong Jian. Namong Jian. Kinfe yang tercengang. Kaisar bulu sangat gembira. Kelinci kecil pun ikut tertawa. Wajah leluhur darah menjadi gelap. Itu pedang, bukan Jian. Bajingan kecil ini pasti melakukannya dengan sengaja. Pedang. Jian. Pedang yang mana? Kinfe yang bingung. Menurutmu pedang jenis apa itu? Sang leluhur darah tak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Kupikir itu, jalang, dalam, jalang. Kinfe yang terkekeh dan lari setelah mengatakan itu. Leluhur darah sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mengapa Long Tianyu memiliki auramu di tubuhnya? Leluhur darah menatap tajam ke arah Kinfe yang dan mendesah. Itulah kekuatan garis keturunanku. Karena aku telah membunuh terlalu banyak orang dalam hidup ini, aura pembunuhku telah menyatu dengan kekuatan garis keturunanku. Kinfe yang berkata, dengan kata lain, dia mewarisi kekuatan garis keturunanmu, jadi ketika dia menghadapi bahaya, kekuatan potensial ini akan terstimulasi. Ya. Sang leluhur darah mengangguk. Lalu, apakah kekuatan ini akan memengaruhi kultivasinya dengan cara apapun? Kinfe yang mengerutkan kening. Tidak. Ini bukan kekuatan garis keturunan khusus. Ini hanya aura pembunuh. Meskipun dia tidak dapat mengendalikan kekuatan ini saat kultivasinya lemah, dengan kultivasinya saat ini, dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Kinfe yang menghela nafas lega dan bertanya sambil tersenyum, lalu kapan kamu akan memberitahu Long Tianyu? Tidak. Aku harus memanggilnya Namong Tianyu sekarang. Kapan kamu akan memberitahunya hal-hal ini? Leluhur darah merenung sejenak dan mendesah. Sebenarnya aku ingin memberitahunya sejak lama, tetapi aku tidak punya keberanian. Aku takut dia akan membenciku. Lagipula, akulah yang membunuh ibunya. Kematian ibunya disebabkan oleh naga. Naga telah dimusnahkan, jadi sekarang saatnya mengakhiri dendam ini. Aku melihat anak ini tumbuh besar. Dia penurut dan bijaksana. Dia seharusnya bisa memahami kesulitanmu saat itu dan tidak akan melawan ayah tua sepertimu. Kata Kinfe yang. Benar-benar. Leluhur darah menatap Kinfe yang dengan gembira. Kinfe yang tertegun dan tersenyum. Ini, aku tidak yakin. Ini hanya analisis. Itu sama saja dengan tidak mengatakan apapun. Leluhur darah memutar matanya. Tidak mudah memiliki anak di usia tua. Kaisar bulu menghela nafas dalam-dalam dan menatap leluhur darah. Bahkan jika anak ini membencimu, kau harus mengakuinya kepadanya sesegera mungkin. Karena hanya jika kau berbicara terlebih dahulu, kami dapat membantumu mencerahkannya. Leluhur darah menatap Kaisar bulu, lalu menatap Kinfe yang dan si kelinci kecil. Melihat tatapan mereka yang menyemangati, dia menganggup dan berkata, Baiklah, beri aku waktu untuk bersiap. Aku akan mengaku padanya. Kalau begitu, sebaiknya kau persiapkan dirimu dengan baik. Aku akan pergi ke negeri para dewa terkubur terlebih dahulu. Hubungi aku jika kau sudah siap. Kinfe yang tersenyum dan melangkah ke lorong ruang waktu. Area inti. Segelnya telah hilang dan yang tersisa hanyalah puing-puingnya. Pada saat ini, Yun Xiang berdiri di area tengah dan menatap gerbang kerajaan ilahi sambil mengepalkan tangannya. Desir. Kinfe yang mendarat di langit dan melihat ke bawah. Tak lama kemudian, dia melihat Yun Xiang dan matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Jika orang ini benar-benar reinkarnasi Kaisar manusia, bagaimana dia bisa bergaul dengannya di masa depan? Mereka berasal dari generasi yang sama. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi leluhur? Perbedaan senioritas sungguh bagaikan langit dan bumi. Setelah waktu yang lama, Kinfe yang menatap gerbang kerajaan ilahi dan mendarat di samping Yun Xiang. Kamu juga di sini. Yun Xiang mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfe yang sambil tersenyum paksa. Senyumnya lebih buruk daripada menangis. Aku di sini untuk menemanimu. Kinfe yang tersenyum. Yun Xiang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan khawatir, aku tidak selemah yang kau kira. Ngomong-ngomong, apa yang kau bicarakan dengan Lord Feather Emperor di Pulau Awan Langit? Tidak ada apa-apa. Kinfe yang melambaikan tangannya. Mengapa kamu berbicara begitu lama? Yun Xiang menatapnya dengan curiga. Kinfe yang terdiam beberapa saat lalu tersenyum. Kau pasti tidak akan percaya padaku. Apa? Yun Xiang curiga. Kinfe yang berkata, leluhur darah sebenarnya memiliki seorang putra. Ini. Ekspresi Yun Xiang membeku saat dia bertanya dengan heran, Siapa itu? Kinfe yang berkata, Kau telah berkultivasi di dunia penyu hitam begitu lama, jadi kau pasti mengenalnya. Dia adalah si kecil Namong Tianyu. Namong Tianyu. Yun Xiang tercengang. Apakah ada orang seperti itu di dunia kura-kura hitam? Dia dulu dipanggil Long Tianyu. Kinfe yang tersenyum. Itu dia. Yun Xiang menganggup dan berkata dengan heran, Maksudmu, lelaki kecil ini adalah putra leluhur darah? Ya. Kinfe yang menganggup. Yun Xiang tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya. Jangan bercanda denganku. Bagaimana mungkin? Apakah aku terlihat sedang bercanda denganmu? Kinfe yang tersenyum tak berdaya. Hal ini memang terlalu tak terduga. Belum lagi Yun Xiang, siapapun yang mendengar berita ini akan menganggapnya lelucon. Yun Xiang mengamati Kinfe yang sejenak. Melihat Kinfe yang tidak tampak bercanda, dia terdiam. Sungguh luar biasa. Setan tua itu, leluhur darah, benar-benar memiliki seorang putra. Ehem. Jangan biarkan leluhur darah mendengar ini. Kalau tidak, kau akan tamat. Kinfe yang buru-buru memperingatkan. Meskipun leluhur darah merupakan seorang iblis tua, tidak bisakah iblis tua memiliki seorang putra. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat dikatakan sembarangan. Aku tahu, aku tahu. Yun Xiang menganggup dan menatap gerbang kerajaan ilahi lagi. Saudara Kin, aku sudah memikirkannya. Kita tidak bisa terus-terusan dipukuli seperti ini. Kurasa kita harus langsung menyerang kerajaan ilahi dan mengubah kerajaan ilahi menjadi tempat pelatihan bagi alam awan langit. Kinfe yang terkejut ketika mendengar ini. Orang ini benar-benar punya ide gila. Namun, perkataan Yun Xiang tidaklah tidak masuk akal. Alam awan langit tidak bisa selalu berada dalam situasi pasif. Mereka harus mengambil inisiatif. Namun, kekuatan alam awan langit saat ini tidak memungkinkan hal itu. Jangan khawatir. Masa depan masih panjang. Selama kita bekerja keras, kita pasti bisa melakukannya di masa depan. Kekuatan saat ini tidak memungkinkan, tetapi tidak berarti hal itu tidak mungkin dilakukan di masa mendatang. Bila dia memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, dia akan benar-benar pergi ke kerajaan ilahi. Iya. Yun Xiang menganggup. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menoleh untuk melihat Kinfe yang dan bertanya, haruskah aku menyatu dengan warisan hukum yang diberikan guru kepadaku? Tentu saja. Apa yang perlu diragukan? Kinfe yang tersenyum. Tetapi saya terus merasa ada yang salah dengan ketiga warisan hukum ini. Yun Xiang mengeluarkan tiga warisan hukum dan mengerutkan kening. 3907. Hati Kinfe yang bergetar. Indra ke enam orang ini cukup kuat. Namun, karena putri kerajaan ilahi telah memutuskan untuk memberikan ketiga hukum ini kepada Yun Xiang, dia pasti tidak akan mengambilnya kembali. Ini yang diberikan tuanmu. Apa salahnya? Kau tidak berpikir dia akan menyakitimu? Kan? Kinfe yang tersenyum. Bukan itu yang ku maksud. Yun Xiang segera menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Aku sudah bertanya kepada Kaisar Bulu dan yang lainnya. Ketiga warisan ini memang dibawa oleh leluhur tua dari kerajaan ilahi. Kinfe yang tersenyum sedikit. Benar-benar. Yun Xiang bertanya. Dalam. Kinfe yang mengangguk. Kadang-kadang, bukan tidak mungkin untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hati Anda. Lalu apakah kamu tahu di mana guru sekarang? Yun Xiang bertanya. Saya punya tebakan. Tetapi hal itu belum dapat dikonfirmasi. Singkatnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lagipula, dengan kekuatan leluhur tua itu, tidak banyak orang di alam awan langit yang bisa menyakitinya. Kinfe yang tersenyum sedikit. Itu benar. Yun Xiang menganggup dan akhirnya merasa sangat rileks. Ayo pergi. Ayo pergi ke alam kura-kura hitam untuk bersatu. Setelah Kinfe yang selesai berbicara, dia membawa Yun Xiang dan muncul di langit di atas tanah iblis. Bagaimana dengan di luar? Yun Xiang mengerutkan kening. Kinfe yang melambaikan tangannya lagi, dan sebuah gambar muncul di kehampaan di depan mereka. Situasi di luar gerbang kerajaan ilahi tergambar jelas dalam gambar tersebut. Yun Xiang menatap gambar itu dan menghela nafas lega. Asal dia bisa memperhatikan situasi di luar setiap saat, semuanya akan baik-baik saja. Kinfe yang tersenyum tipis. Aku akan mengawasi di sini. Kau pergi ke istana dan cari ruang kultivasi untuk fokus menggabungkan hukum. Kalau begitu, kalau guru datang, kamu harus memberitahuku. Yun Xiang mengingatkan. Dalam. Kinfe yang mengangguk. Yun Xiang menarik kembali pandangannya, berbalik, dan bergegas menuju kastil bagaikan sambaran petir. Apakah dia reinkarnasi dari kaisar manusia atau bukan, ini adalah berkah yang membuat orang iri. Kinfe yang bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat punggung Yun Xiang. Tiga warisan kedalaman tertinggi. Bahkan di harta karun surgawi, sangat sulit untuk menemukan harta karun seperti itu. Namun. Meskipun dia telah membantu Yun Xiang, dia akan kehilangan putri kerajaan ilahi. Lebih jauh lagi, bahkan kultivasinya akan jatuh ke alam berdaulat sukses kecil. Mendesah. Harganya terlalu tinggi. Memang, dia tidak menyangka bahwa ultimate profound bisa diekstraksi secara paksa. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia mungkin akan menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan keuntungan dari trio Raja Naga. Hal ini dikarenakan Raja Naga dan dua orang lainnya telah menguasai dua tingkatan kedalaman hukum tertinggi. Tapi sekali lagi, akankah Raja Naga dan dua orang lainnya memberinya ultimate profound? Jelas itu tidak mungkin. Lagi pula, berdasarkan kebencian mereka padanya, mereka lebih baik mati daripada menolongnya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jangan banyak berpikir, yang terpenting adalah hukum hidup dan mati yang maha mendalam. Kemudian, dia memanggil Pei Dasen. Setelah membantu memantau situasi di luar, dia duduk bersila di kehampaan dan terus memahami hukum kehidupan dan kematian yang paling mendalam. Raja Ilahi Kekacauan telah memberinya beberapa wawasan. Dia sudah mengerti banyak hal. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa pintu menuju ultimate profound sedang perlahan terbuka untuknya. Namun, sedikit. Dia masih belum bisa menemukan jawabannya. Wawasan ini. Itu berisi kalimat. Jatuhkan kematian ke tanah dan berjuang untuk hidup. Taruh kematian di tanah dan berjuang untuk hidup. Secara umum, itu berarti kematian terlebih dahulu, baru kemudian kehidupan. Untuk menemukan harapan dalam keputus asaan. Ini sebenarnya adalah prinsip hukum hidup dan mati. Karena akhir dari kematian adalah reinkarnasi, dan reinkarnasi melambangkan kehidupan baru. Akhir kehidupan. Itulah akhirnya. Tamat. Itu sama saja dengan kematian. Kehidupan dan kematian saling berkaitan dan reinkarnasi tidak ada habisnya. Namun, Qin Fei yang punya firasat bahwa ini jelas bukan apa yang ingin diungkapkan oleh Raja Ilahi Kekacauan. Karena meskipun dia memahami hukum hidup dan mati. Mustahil baginya untuk benar-benar mati. Harganya terlalu tinggi. Lebih-lebih lagi. Ada banyak sekali orang yang reinkarnasi. Lunatik adalah salah satunya. Jika dia mati sekali, bisakah dia benar-benar memahami hukum hidup dan mati yang paling mendalam? Lunatik seharusnya sudah mengetahui hal itu sejak lama. Karena itu, keputusannya. Kalimat, letakkan kematian di tanah dan berjuang untuk hidup. Pasti mengandung misteri lainnya. Waktu berlalu dengan cepat. Dunia kura-kura hitam. Seratus ribu tahun telah berlalu. Namun, baru dua puluh hari berlalu di luar. Saat itu setengah bulan. Namun setengah bulan telah berlalu, dan putri kerajaan ilahi belum muncul di tanah para dewa yang terkubur. Long Chen juga tidak kembali ke sarang naga. Tidak ada pergerakan dari kerajaan ilahi juga. Semua orang mengira kerajaan ilahi pasti akan bangkit kembali setelah mengalami kerugian besar. Namun, secara tak terduga. Sudah lama sekali, namun masih belum ada pergerakan. Tentu saja. Setelah pertempuran di tanah para dewa yang terkubur, semua orang tidak lagi takut terhadap generasi muda kerajaan ilahi. Namun, keesokan paginya, wah, aura yang kuat muncul dari gerbang kerajaan ilahi. Pei Da Sen, yang sedang mengawasi gerbang kerajaan ilahi, tiba-tiba sedikit gemetar dan hendak membangunkan Qin Fei Yang. Namun dia menelan kembali kata-kata itu saat dia hendak mengatakannya. Lebih baik mengamati situasi terlebih dahulu. Jika itu hanya beberapa bakat surgawi biasa, tidak perlu membuat Qin Fei Yang khawatir. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Sosok yang keluar dari gerbang kerajaan ilahi, tidak kurang dari seribu orang. Ini angka yang amat mengerikan. Hal yang paling penting adalah, orang-orang ini masih sangat muda. Masing-masing dari mereka menunjukkan temperamen yang luar biasa dan aura yang mereka pancarkan juga sangat menakutkan. Di antara mereka, ada tiga anak muda yang sangat menarik perhatian. Dua pria dan satu wanita. Kedua pemuda itu bertubuh tinggi dan tegap, dengan alis seperti pedang, dan pakaian mereka yang putih bersih. Wanita lainnya, berusia sekitar 20 tahun, juga mengenakan gaun panjang seperti salju. Rambutnya yang hitam berkibar tertiup angin, seperti peribunga. Hanya dari aura yang mereka pancarkan, orang bisa tahu bahwa mereka bukan orang biasa. Lebih-lebih lagi, hal yang paling aneh adalah, di tengah alis orang-orang ini, ada tanda berbentuk bulan sabit, bersinar dengan seberkas cahaya suci. Sekelompok orang muncul, berdiri di langit di atas area inti, memindai segala arah. Ini adalah alam awan langit. Tempat itu sungguh kecil. Tempat seperti itu ternyata bisa melahirkan monster seperti Ryuko. Aneh sekali. Sekelompok orang berdiskusi dengan bersemangat, wajah mereka penuh dengan penghinaan. Ryuko. Dia hanya mengandalkan 3000 inkarnasinya untuk mengintimidasi orang lain. Toko utama wanita dalam gaun putih tersenyum penuh penghinaan. Kakak Suang, apakah kamu tidak takut jatuh ke telinga Ryuko? Dua pemuda berpakaian putih di sebelahnya menatap wanita berpakaian putih itu dan tertawa. Mereka juga tampaknya tidak menganggap serius Ryuko. Memangnya kenapa kalau sampai jatuh ke telinganya? Wanita berpakaian putih itu tidak peduli sama sekali. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Bagaimanapun juga, dia adalah cucu dari raja. Kita masih harus memberinya muka. Jangan bicarakan ini dulu. Mari kita lihat seberapa hebat bakat surgawi dari alam awan langit. Ayo pergi. Kedua pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangan mereka, dan lebih dari seribu orang di belakang mereka segera berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu ke segala arah seperti kilat. Kelihatannya tidak sederhana. Pei Dasen bergumam. Tentu saja tidak sederhana. Suara Kinfei yang terdengar di belakangnya. Hah. Pei Dasen buru-buru menoleh dan mendapati Kinfei yang telah terbangun dari pengasingannya dan sedang menatap dua pria dan seorang wanita dalam gambar itu. Tuan muda, saya minta maaf, saya. Pei Dasen tergesa-gesa berjalan di depan Kinfei yang, wajahnya penuh kecemasan. Mengapa kamu panik? Apakah aku seseram itu? Kinfei yang terdiam. Pei Dasen tersenyum malu. Dia mengira Kinfei yang akan menyalahkannya karena tidak memberitahunya sejak awal. Kinfei yang menatap ketiga orang dalam gambar itu, dan jejak keseriusan perlahan muncul di matanya. Ketiga orang ini memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Pei Dasen terkejut. Bagaimana itu mungkin? Bahkan Tuan muda bisa merasakan bahaya. Demi bakat kerajaan ilahi, meski hanya bakat yang paling biasa, kita tidak bisa meremehkannya. Tetapi orang-orang ini memang agak aneh. Apa arti tanda di antara kedua alisnya? Kinfei yang bergumam. Mungkinkah itu hanya tanda lahir? Pei Dasen curiga. Tahil alat. Kinfei yang menatap Pei Dasen tanpa berkata-kata dan berkata, Apakah kamu pernah melihat lebih dari seribu orang dengan tanda lahir yang sama di tempat yang sama? Tidak. Pei Dasen tertawa datar. Benar begitu. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Pada saat ini, Kedua pria dan seorang wanita di luar juga terbang, Dan tampaknya mereka menuju ke benua timur. Tuan muda, apakah Anda ingin keluar dan melihat-lihat? Pei Dasen bertanya dengan khawatir. Tidak perlu. Kita harus melakukan segalanya. Bukankah kita akan kelelahan? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan terus menutup matanya untuk memahami makna hakiki dari hukum kehidupan dan kematian. Dia sangat tenang. Pei Dasen tertawa getir. Di luar. Saat sejumlah besar anak muda dari kerajaan ilahi menyerbu ke empat benua, empat benua itu langsung bergolak karena kegembiraan. Siapa kamu? Mengapa kau datang ke kotaku dengan cara yang begitu mencolok? Kota Lautan Awan. Empat pemuda dari kerajaan ilahi melesat tanpa rasa takut ke langit di atas kota, dan hal itu segera membuat khawatir istana gubernur kota. Misalnya, gubernur kota Lautan Awan dan kota Lautan Angin bukan lagi Zhuotiansheng dan yang lainnya, mereka adalah anggota balai iblis. Gubernur kota segera menyerbu keluar bersama sekelompok pengawalnya saat ia merasakan aura keempat pemuda dari kerajaan ilahi, dan ia berteriak kepada mereka. Diam. Salah satu pemuda dari kerajaan ilahi mendengus dingin karena tidak sabar, lalu ledakan dahsyat bergemas saat bulan sabit merah darah membubung ke langit. Itulah makna hakiki hukum kematian. Hem. Gubernur kota dan yang lainnya terkejut. Bagaimanapun. Arti utama dari hukum yang terkuat adalah kemampuan yang sangat tangguh di empat benua. Karena hanya Devil Hall, Independent Cultivator Alliance, Sky Hall, dan Divine Hall yang memiliki kemampuan seperti itu di empat benua. Misalnya, kemampuan terkuat di kota seperti kota Lautan Awan adalah kedalaman kelima. Misalnya, ketika gubernur kota berada di puncak alam berdaulat, dia bahkan tidak memiliki satupun kedalaman tertinggi. Tentu saja. Bukan karena dia lemah. Seseorang seperti dia pasti dianggap sebagai sosok kelas atas di kota Ocean of Cloud. Namun sekarang, kota Lautan Awan akan berhadapan dengan para jenius dari kerajaan ilahi. Meskipun keempat pemuda dari kerajaan ilahi tidak dapat dibandingkan dengan pemuda berambut biru dan para jenius teratas lainnya, kekuatan mereka cukup untuk menyapu dunia kecuali generasi yang lebih tua bertindak melawan mereka. Wah! Saat bulan sabit turun, rombongan gubernur kota terpental sementara darah muncrat dari tubuh mereka. Tepat pada saat ini, seorang komandan pengawal berlari tergesa-gesa dan berbicara dengan suara pelan, Gubernur kota, kami punya berita. Mereka datang dari negeri para dewa terkubur. Apa? Mereka datang dari negeri para dewa yang terkubur. Kalau begitu, bukankah mereka dari kerajaan ilahi? Ekspresi wajah gubernur kota berubah drastis. Ya, kami dari kerajaan ilahi. Kempat pemuda itu tertawa bangga. 3908 Keajaiban kerajaan ilahi. Mata Tuhan kota bergetar. Apa yang kamu takutkan? Alam awan langit kita punya orang-orang jenius seperti Long Chen dan Qin Feiyang. Dan benua timur kita adalah tempat di mana Qin Feiyang, Mat Man Mo, dan Raja Serigala sayap emas bangkit. Di jalan di bawah, seorang remaja laki-laki berteriak. Ketika Tuhan kota mendengar ini, dia merasa terhina. Dia bahkan tidak takut pada seorang remaja. Sebagai penguasa kota, dia benar-benar takut sampai sejauh ini. Itu benar-benar memalukan. Qin Feiyang. Orang Gilamo. Raja Serigala sayap emas. Keempat pemuda kerajaan ilahi saling memandang. Siapakah orang ini? Bukankah dikatakan bahwa satu-satunya keajaiban alam awan langit adalah Long Chen, Long Qin, Yun Xiang, dan Li Feng? Itu benar. Qin Feiyang dan yang lainnya bangkit selangkah demi selangkah di benua timur kita dan menjadi keajaiban alam awan langit saat ini. Dengan mereka di sini, kita tidak perlu takut sama sekali. Yang lainnya pun ikut bersorak. Siapakah Qin Feiyang, Si Gilamo, dan Raja Serigala sayap emas ini? Apakah mereka kuat? Mereka adalah salah satu pemuda kerajaan ilahi mengerutkan kening. Tentu saja mereka kuat. Mereka adalah keajaiban alam awan langit kita. Mereka telah meninggalkan banyak legenda di benua timur. Bahkan generasi yang lebih tua pun tidak berani bersaing dengan mereka. Jika kau benar-benar mampu, pergilah dan temukan mereka. Jangan jadi tiran di sini. Sang penguasa kota pun mengumpulkan keberaniannya dan menatap ke arah keempat orang itu sambil mencipir. Begitu kuat. Bagaimana mereka dibandingkan dengan Long Chen dan yang lainnya? Kempatnya penasaran. Aku tidak tahu. Tuan kota menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Kempatnya tercengang. Tuan kota memang tidak tahu karena Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak menunjukkan kekuatan mereka di depan umum setelah kembali dari perbendaharaan ilahi lonceng langit. Hanya dua kali saja, Qin Fei Yang memainkan peran Qin Shaotian. Apakah kamu sedang mempermainkan kami? Jika mereka benar-benar kuat, biarkan mereka datang ke sini. Kami akan menunggu mereka. Mereka berempat mencibir, ekspresi mereka penuh penghinaan. Keberadaan mereka tidak pasti. Tapi, pergilah dan temukan mereka jika kau mampu. Saat kamu menemukannya, kamu akan tahu betapa tidak berartinya kamu. Tuan kota membalas. Kau sedang mencari kematian. Salah satu pemuda melangkah maju dan mendarat di depan penguasa kota dalam sekejap. Ia menghantamkan telapak tangannya ke dada penguasa kota. Ah! Disertai teriakan yang mengerikan, tubuh sang penguasa kota hancur di tempat, darah berceceran di mana-mana. Apa itu Qin Fei Yang? Apa itu Mat Man Mo? Apa itu Golden Winged Wolf King? Di hadapan para jenius kerajaan ilahi, mereka hanyalah semut. Saya orang yang mengatakan itu. Jika ada di antara kalian yang tidak yakin, maka datanglah padaku. Kalian bisa datang bersama-sama. Pemuda dari kerajaan ilahi itu sangat sombong, dia melirik ke seluruh kota. Terlalu sombong. Tidak ada hukum sama sekali. Hajar dia. Perkataan pemuda itu segera membuat masa marah. Di dalam kota. Semua orang yang telah mencapai alam penguasa menyerbu keluar, mengaktifkan hukum mereka, dan menyerbu ke arah pemuda dari kerajaan ilahi. Kalian banyak sekali, tetapi kalian bahkan tidak memiliki satu pun kedalaman tertinggi. Kalian benar-benar tidak ada bedanya dengan semut. Pemuda dari kerajaan ilahi itu tertawa meremehkan, kemudian dia langsung mengaktifkan enam kedalaman tertinggi. Di antara mereka ada dua kedalaman tertinggi dan empat kedalaman tertinggi biasa. Enam kedalaman tertinggi. Kekuatan tersebut bahkan lebih kuat dari ahli istana iblis lainnya. Hanya dalam beberapa saat saja, semua yang menyerbu ke depan terluka parah, dan mereka terbanting ke kota dalam keadaan mengenaskan. Disertai serangkaian suara gemuruh, kota itu pun menjadi kacau balau. Itu saja. Haha. Betapa menggelikannya. Sepertinya selain Yunziyang, Li Feng, Longchen, dan Longkin, tidak ada anak muda lain yang mampu di dimensi awan langit. Mereka berempat tertawa terbahak-bahak, lalu berbalik dan pergi. Bajingan. Masih terlalu dini bagi kalian semua untuk bersikap sombong. Jiwa sang penguasa kota meraung dengan dahsyat. Kamu masih berani bersikap arogan. Salah satu pemuda dari kerajaan ilahi mengangkat alisnya, lalu seberkas energi hukum melonjak maju dan melenyapkan jiwa penguasa kota di tempat. Tiga pemuda lainnya pun memperlihatkan ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang meremukkan seekor semut. Tuan kota. Kalian semua bajingan akan mati dengan kematian yang mengerikan. Mereka semua melolong sedih. Mereka tidak merasakan kepanikan apapun, yang tersisa hanya kebencian. Sepertinya aku harus membantai kota ini agar kalian semua berperilaku baik. Tatapan mata keempat pemuda itu berubah dingin saat mereka mengaktifkan berbagai kedalaman tertinggi mereka, dan mereka benar-benar menguasai enam kedalaman tertinggi. Enam kedalaman tertinggi merupakan eksistensi yang setingkat dengan para leluhur dari tiga ras. Kesenjangan antara Ocean of Cloud City dan tiga ras lainnya tidaklah kecil sama sekali. Sekalipun Tetua Huo, Chuyun, Master Istana Iblis, dan Tetua Agung ada di sini, mereka tidak akan mampu melawan mereka berempat tanpa menggunakan persenjataan berdaulat. Kota lautan awan hendak dimusnahkan, tetapi aura dahsyat tiba-tiba muncul dari kejauhan. Hmm. Kempat pemuda dari kerajaan ilahi tercengang, lalu mereka berbalik melihat langit di atas pegunungan di luar kota. Kalian benar-benar berani membuat masalah di wilayahku. Apakah kalian semua sudah bosan hidup? Terdengar tawa yang kejam. Suara itu. Semangat penduduk kota pun kembali segar, mereka mendonga untuk melihat kesekeliling. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian hitam berjalan selangkah demi selangkah di udara ke arah mereka. Orang Gilamo. Itu benar-benar dia. Saudaramu, mereka dari kerajaan ilahi. Mereka tidak hanya membunuh tuan kota, mereka bahkan berniat membantai seluruh kota. Cepat bunuh mereka. Penonton langsung bersorak ke girangan. Dia si Gilamo. Kempat pemuda dari kerajaan ilahi mengangkat alis mereka. Dia dari kerajaan ilahi. Aku penasaran siapa yang berani bertindak begitu arogan di kota Ocean of Cloud. Jadi itu sampah dari kerajaan ilahi. Si gila terkeke saat dia memanfaatkan langkah hantu, dan hanya butuh beberapa kedipan mata baginya untuk tiba di hadapan mereka. Sampah. Mereka saling berpandangan, lalu tertawa terbahak-bahak. Mereka menatap Matman dan berkata, Kudengar dari mereka kau sangat kuat. Aku tidak terlalu kuat, tapi aku bisa menghancurkan kalian semua. Orang gila itu memamerkan giginya. Sombong sekali. Namun, ada harga yang harus dibayar karena bersikap sombong. Niat membunuh terpancar di mata mereka, dan segala macam makna mendalam melesat ke arah Matman. Namun Matman bahkan tidak menghindar. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak, dan segala macam makna mendalam langsung menenggelamkannya. Kamu biasa saja. Kamu begitu takut, sampai-sampai kamu tidak berani melawan. Mereka berempat tertawa meremehkan. Kelopak mata orang-orang di kota itu tak kuasa menahan diri untuk bergedut. Dia tidak akan dibunuh begitu saja, kan? Benarkah begitu? Saya tidak melawan karena Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya melawan. Suara orang gila yang sombong dan angku itu bergema. Hem. Mereka berempat terkejut. Dia sebenarnya tidak mati setelah dihujani dengan makna yang mendalam. Seperti yang diharapkan dari si Gilamo. Haha. Dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk melawan. Dia benar-benar mendominasi. Orang-orang di kota itu tertegun sejenak, lalu mereka semua tertawa. Wih. Pada saat berikutnya. Orang gila itu melangkah maju dan memasuki garis pandang semua orang sekali lagi. Tubuhnya ternyata masih utuh. Bagaimana ini mungkin? Keempat pemuda dari kerajaan ilahi itu tercengang. Segera setelah. Mereka menemukan bahwa tubuh matman kini dipenuhi dengan untayan energi petir. Kekuatan guntur inilah yang membantu orang gila itu menghalangi serangan berbagai makna mendalam. Inikah keajaiban kerajaan ilahi? Kamu benar-benar mengecewakanku. Orang gila itu mengamati keempat orang itu dan menggelengkan kepalanya. Energi petir melonjak keluar, dan kolam petir tiba-tiba muncul di langit. Segala macam petir ilahi saling terkait, membentuk petir ilahi berwarna pelangi yang memancarkan kekuatan surgawi yang dapat menghancurkan dunia. Ini makna terdalam dari hukum petir. Mereka berempat mengubah ekspresinya dan berbalik untuk berlari. Mati demi aku. Orang gila itu tertawa. Dengan lambayan tangannya, petir ilahi berwarna pelangi turun seperti air terjun, langsung menenggelamkan mereka berempat. Dengan teriakan melengking, mereka berempat hancur di tempat. Luar biasa. Inikah makna terdalam dari hukum petir? Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari benua timur kita. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan penuh kegembiraan. Orang gila itu melambaikan tangannya, dan kilat itu pun menghilang. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat orang-orang di kota, dan matanya tampak memiliki jejak perubahan. Tapi segera. Dia kembali ke ekspresi sinisnya dan tertawa. Kalian ini terlalu tidak berguna. Hanya empat sampah yang menghajar kalian seperti ini. Hanya empat potong sampah. Semua orang tersenyum pahit. Di matamu, mereka hanyalah sampah, tapi di mata kami, mereka adalah dewa yang tak terjangkau. Kami tahu kamu kuat. Namun, bisakah kamu tidak bersikap begitu mengecilkan hati? Orang gila bertanya, berapa banyak orang yang datang dari kerajaan ilahi kali ini? Banyak. Bukan hanya benua timur kita, tetapi menurut berita dari Istana Dewa, Istana Langit, dan Aliansi Penggarap Jahat, ada juga banyak orang dari kerajaan dewa di pihak mereka. Saya perkirakan sedikitnya ada delapan ratus, bahkan seribu orang yang datang kali ini. Komandan penjaga melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam. Karena waktunya terlalu singkat, mereka tidak memiliki jumlah yang spesifik. Begitu banyak. Orang gila itu tertegun. Ya, ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Komandan pengawal itu menganggup dan berkata, namun, orang-orang yang datang kali ini tidak sebaik yang datang sebelumnya. Sekelompok orang dari kerajaan ilahi telah datang. Orang gila itu tertegun. Kamu tidak tahu tentang ini. Komandan penjaga merasa curiga. Aku tidak tahu. Aku pernah berada di neraka Raja Neter dan baru saja kembali. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Ya. Ku dengar kau tampaknya telah memasuki bulan jahat saat itu. Komandan pengawal menepuk kepalanya dan berkata, setengah bulan yang lalu, sepuluh orang jenius dari kerajaan ilahi datang, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Komandan penjaga menjelaskan secara singkat situasi pertempuran itu. Mustahil. Seseorang dari kerajaan ilahi benar-benar memiliki tiga ribu inkarnasi. Orang gila itu tercengang. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Pada akhirnya, Long Chen lah yang muncul dan membunuhnya. Kata komandan penjaga dengan suara berat. Chen panjang. Orang gila itu mengerutkan kening. Komandan penjaga berkata, domen dewa Long Chen dapat menahan tiga ribu inkarnasi. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada Long Kin, Li Feng, dan Yun Xiang. Long Kin. Chen panjang. Sepuluh orang jenius kerajaan ilahi. Menarik. Orang gila itu terkekeh. Komandan pengawal itu terdiam sejenak ketika mendengar hal ini. Bagaimanapun. Setiap orang dari sepuluh orang jenius itu adalah musuh yang sangat menakutkan, dan mereka bahkan dapat membantai seluruh benua dengan mudah. Namun, Matman tampak sama sekali tidak peduli. Astaga. Pada saat ini, seorang pria parubaya di kota di bawah mengeluarkan batu transmisi. Suatu sosok muncul. Sosok ini adalah seorang pemuda berusia 20-an, dan dia mengenakan seragam murid istana iblis. Jelas, dia adalah murid istana iblis. Ayah, kau harus berhati-hati di kota. Para jenius kerajaan ilahi telah tiba lagi. Pemuda itu menatap pria parubaya itu dan mengingatkannya. Pria parubaya itu tersenyum, pasukan kerajaan ilahi telah muncul di kota. Apa? Bagaimana keadaan kotanya sekarang? Pemuda itu terkejut. Sekarang sudah baik-baik saja. Mereka bermaksud membantai kota itu, tetapi pada saat kritis, si gilamo menyerang dan membunuh mereka. Pria parubaya itu tersenyum. Orang gilamo. Pemuda itu terkejut dan berteriak, di mana si gilamo sekarang? Apa? Pria parubaya itu bingung. Uluhan pasukan kerajaan ilahi telah tiba di istana iblis. Situasinya sekarang berbahaya. Pria muda itu berkata dengan suara rendah. Apa? Ekspresi pria parubaya itu berubah, dan dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat orang gila di langit dan meraung. Saudara Mo, istana iblis sedang dalam masalah. Cepat pergi dan bantu. Orang gila itu mengangkat alisnya. Apakah mereka pikir benua timur tidak punya siapa-siapa? 3909. Komandan pengawal pun ikut terkejut dan berkata dengan cemas, Saudara Mo, cepat pergi dan dukung mereka. Hanya empat orang dari kota Ocean of Cloud yang hampir dibantai, apalagi puluhan orang. Demon Hall jelas dalam situasi yang sangat buruk. Jangan khawatir, Demon Hall. Hadapi akibatnya dengan baik. Orang gila itu melambaikan tangannya, lalu sebuah lorong spasial pun muncul. Oh la setan! Pada saat ini, gunung di depan pintu masuk praktis telah rata dengan tanah. Sekitar 60 orang berdiri di udara, dan pakaian serta rambut mereka berkibar tertiup angin. Aura mereka menakutkan dan wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan. Tetua Huo, Chuyun, Kepala Balai Iblis, dan 10 tetua memimpin. Ada banyak murid di belakang mereka, dan wajah mereka dipenuhi amarah. Terlebih lagi, ada beberapa lusin pemuda dan pemudi di sisi penatua Huo. Mereka semua adalah murid inti dari Demon Hall, dan mereka adalah yang terbaik di antara murid inti lainnya. Mereka dikenal sebagai para jenius dari benua timur, tetapi mereka semua kehilangan anggota tubuh dan berlumuran darah. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan ada lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah, dan mereka meninggal dengan sangat menyedihkan. Mereka ini adalah murid-murid jenius dari Balai Iblismu. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari kita. Apakah mereka layak menjadi jenius? Menurutku, mereka bahkan lebih buruk dari orang bodoh. Salah seorang pemuda dari kerajaan ilahi melirik ke arah sekelompok pemuda dan pemudi, lalu dia terkeke sambil melihat ke arah tetua Huo dan yang lainnya. Mendengar ini, semua orang di Istana Iblis langsung marah. Sebenarnya, kalian generasi tua juga bisa ikut campur. Meskipun Qin Shao Tian dan penguasa kerajaan ilahi telah membuat kesepakatan, kamu tidak harus mematuhinya, dan kami tidak keberatan. Akan tetapi, bahkan jika kalian, generasi tua, turun tangan, kalian mungkin tidak akan mampu membalikkan keadaan. Lagi pula, bahkan yang terlemah di pihak kita lebih kuat dari kalian generasi tua. Mulai sekarang, kita panggil saja kalian Sampah Tua. Haha, nama itu. Sangat cocok untuk Anda. Sekelompok orang tertawa tanpa alasan. Cu Yun mengepalkan tangannya erat-erat. Dentang. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, dan sebuah pedang berwarna merah muncul. Aura penguasa langsung menyelimuti sekelilingnya. Yun kecil. Tidak. Ekspresi tetua Huo berubah, dia buru-buru menatap Cu Yun dan berteriak. Kepala Ola Demon Hall buru-buru menghentikannya. Pada saat yang sama, para pemuda dari kerajaan ilahi tercengang, lalu mereka mulai tertawa. Senjata penguasa. Betapa menakjubkannya. Namun, beranikah Anda mengaktifkannya? Selama keberani mengaktifkan senjata ilahi penguasa. Apakah itu berarti melanggar perjanjian antara Qin Saudian dan penguasa kerajaan ilahi? Ketika pasukan kerajaan ilahi tiba, akibat apa yang akan dihadapi alam awan langit? Dapatkah Anda bayangkan? Saya menyarankan Anda untuk menyimpannya dengan patuh. Ini akibatnya. Itu bukan sesuatu yang dapat Anda tanggung. Segala macam kata-kata ejekan tak henti-hentinya. Hal ini membuat semua orang di Demon Royal Hall sangat marah. Lalu apakah kamu tahu konsekuensi apa yang harus kamu tanggung? Tapi tiba-tiba, sebuah suara yang menusuk tulang terdengar. Orang gila kecil. Penatua Huo dan yang lainnya tercengang. Dia langsung kegirangan. Hmm. Puluhan orang dari kerajaan ilahi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Mungkinkah itu Longchen? Yun Ziang? Li Feng? Di atas istana iblis. Sebuah terowongan ruang waktu muncul. Orang gila mengambil langkah maju. Berdiri tinggi di langit. Dia memindai istana iblis. Saya kembali. Penatua Huo melangkah maju. Ya. Orang gila itu mengangguk. Tatapannya berubah dingin saat ia melihat murid-murid yang terluka. Kemudian. Dia melihat para murid Demon Royal Hall yang sudah mati. Niat membunuh terpancar di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap puluhan orang dari kerajaan ilahi. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke Demon Royal Hall dan membunuh orang tak bersalah? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau berbicara kepada kami seperti itu. Seorang wanita dari kerajaan ilahi menonjol. Dia menatap lunatic dengan arogan. Mereka telah melihat gambar Yun Xiang dan yang lainnya di kerajaan ilahi. Jadi ketika mereka melihat lunatic berjalan keluar dari terowongan ruang waktu, mereka langsung tahu bahwa itu bukan Yun Xiang dan yang lainnya. Jika bukan Yun Xiang dan yang lainnya, beraninya dia bersikap begitu sombong di depan mereka. Bukankah dia sedang mencari kematian? Menurutku, siapakah aku? Orang gila itu bergumam. Semua orang di aula kerajaan iblis memandang puluhan orang dari kerajaan ilahi dengan tatapan mengejek. Kalian hanya mengenal Yun Xiang dan yang lainnya, tetapi kalian tidak tahu bahwa anak muda yang benar-benar menakutkan dari alam awan langit bahkan belum bergerak. Siapa di alam awan langit yang tidak tahu nama buah si gila kecil ini? Orang lain tidak sabar untuk bersembunyi saat melihatnya, tetapi orang-orang ini benar-benar berinisiatif untuk mendekatinya. Mereka benar-benar mengagumi keberanian mereka. Jika kamu tidak memiliki kekuatan seperti Yun Xiang dan Li Feng, maka berlututlah dan bersujud untuk meminta maaf sesegera mungkin, sehingga kita tidak perlu melakukannya sendiri. Seorang pemuda lain dari kerajaan ilahi berbicara sambil menatap lunatic dengan jijik. Yun Xiang, Li Feng. Si gila tertawa, tertawa amat bahagia, lalu melangkah mendekati puluhan orang itu selangkah demi selangkah. Kau sedang mencari kematian. Puluhan orang dari kerajaan ilahi melonjak dengan niat membunuh. Mata si gila tiba-tiba berkilat dengan niat membunuh saat dia menatap kelompok itu dan berkata, Yun Xiang, Li Feng, apakah mereka kuat? Ledakan. Hukum pembantaian dan hukum guntur diluncurkan. Dua makna mendalam tertinggi muncul entah dari mana dalam sekejap. Begitu penjara darah, misteri utama hukum pembantaian, muncul, dunia berubah menjadi lautan darah. Orang bila berjalan di lautan darah dengan 99 pedang berwarna darah di belakangnya, memancarkan cahaya tajam yang dapat menghancurkan dunia. Di atas kepalanya, sebuah kolam petir mengguncang dunia, dan petir tujuh warna memancarkan kekuatan yang mengerikan. Dengan dua misteri pamungkasnya, dia bagaikan dewa iblis yang kembali dari neraka. Ini. Para pengikut istana iblis tercengang. Dia juga memahami dua misteri utama. Meskipun itu hanya dua misteri pamungkas biasa, itu berkali-kali lipat lebih kuat dari keduanya. Pada saat yang sama, pupil mata puluhan orang dari kerajaan ilahi tiba-tiba menyempit. Mereka tidak menyangka orang yang begitu mengerikan bersembunyi di istana iblis. Dua misteri utama, kekuatan semacam itu cukup untuk mendominasi suatu area. Jangan terus bicara padaku tentang Yun Xiang dan Li Feng. Aku tidak pernah menganggap mereka penting. Aura dominan lunatic tak tertandingi. Saat suaranya mendarat, 99 pedang berwarna darah dan kumpulan petir membawa kekuatan apokaliptik saat mereka menghantam kelompok itu. Berani sekali kau bersikap lancang dengan hanya dua misteri pamungkas. Mata wanita dari kerajaan ilahi yang berbicara sebelumnya bersinar dengan penghinaan, dan hukum cahaya melonjak keluar. Pada saat berikutnya, bulan Purnama Terbit menerangi dunia. Di dalamnya, binatang-binatang keberuntungan terbang tinggi dan para bidadari menari-nari, mempersembahkan negeri yang penuh keberuntungan. Inilah misteri utama hukum cahaya, kerajaan cahaya. Pada saat yang sama ketika wanita itu mengaktifkan misteri pamungkasnya, seorang pria lain dari kerajaan ilahi keluar. Gelombang api melonjak keluar, dan kekosongan di atas langsung berubah menjadi lautan api. Ledakan. Didampingi oleh kekuatan dewa yang mengerikan, raksasa yang menyala-nyala muncul, dan tempat itu langsung berubah menjadi tungku besar. Misteri utama hukum api. Mata Penatua Huo bergetar. Ternyata orang-orang dari kerajaan ilahi tidak menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya saat bertarung dengan pengikut istana iblis. Ledakan. Empat misteri utama bertabrakan. Aura penghancur dunia menyerbu ke segala arah bagaikan air pasang. Pedang merah melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera mengaktifkan penghalang, menyelimuti seluruh istana iblis, tetua Huo, dan semua murid. Jika mereka tidak dilindungi, istana iblis akan rata dengan tanah dalam hitungan menit. Belum lagi para pengikut istana iblis. Gelombang kejut dari pertempuran itu saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Tinggi di langit. Frenzy bertarung satu lawan dua, dan dia tidak dirugikan sama sekali. Baginya, ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Misteri utama hukum petir dan hukum pembantaian hanyalah salah satu metodenya. Bunuh dia. Mata orang-orang dari kerajaan ilahi dipenuhi dengan niat membunuh. Berbagai hukum cahaya diaktifkan satu demi satu, dan semuanya merupakan misteri utama. Masing-masing dari mereka telah menguasai enam misteri utama. Pemandangan macam apa ini? Tetua Huo, Chuyun, dan master istana iblis tak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika melihat kekuatan sesungguhnya dari orang-orang ini, apalagi para murid di bawah. Karena kekuatan salah satu dari orang-orang ini sebanding dengan para leluhur dari tiga ras utama. Inikah kekuatan generasi muda kerajaan ilahi? Alam awan langit sungguh tak dapat dibandingkan. Karena di alam awan langit, selain kelompok Kinfei Yang, anak muda lainnya bahkan tidak memiliki satu pun misteri pamungkas. Kesenjangan ini dapat digambarkan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Demikian pula. Jika generasi muda kerajaan ilahi begitu kuat, maka betapa mengerikannya generasi tua kerajaan ilahi. Itu tak terbayangkan. Kalau saja Kinfei Yang tidak berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kesepakatan dengan penguasa kerajaan ilahi, bencana macam apa lagi yang akan dihadapi alam awan langit sekarang? Penatua Huo, bisakah Frenzy melakukannya? Tetua kedua istana iblis tidak dapat menahan rasa khawatirnya saat melihat pemandangan ini. Karena dia tidak mengetahui kekuatan Frenzy yang sebenarnya. Melihat orang-orang dari kerajaan ilahi menampilkan cara-cara yang mengerikan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan kepercayaan terhadap Frenzy. Jangan khawatir. Dia bisa. Tatapan mata tetua Huo tampak tegas. Saat dia menyatu dengan hukum cahaya di alam kura-kura hitam, dia sudah mengetahui kekuatan Frenzy. Sekarang, si kecil ini telah menguasai misteri utama dari hukum yang terkuat. Itu hanya sekadar misteri yang paling dalam, tidak peduli seberapa banyak jumlahnya, itu tidak ada artinya. Bahkan, orang-orang di depannya mungkin tidak memenuhi syarat bagi Frenzy untuk mengaktifkan misteri utama dari hukum terkuat. Seperti yang diharapkan. Menghadapi puluhan pemuda kerajaan ilahi ini, Frenzy tidak punya niat untuk mengaktifkan misteri utama dari hukum yang terkuat. Ledakan. Aura yang ganas, kejam dan haus darah keluar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuh Frenzy yang kurus dan kecil terus tumbuh. Akhirnya, raksasa setinggi 10 ribu kaki muncul. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut berwarna merah darah. Seperti seekor kera raksasa purba, kekuatannya yang mengerikan menghancurkan kehampaan dan bumi. Pada saat ini, Frenzy tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Matanya dipenuhi dengan kebiadaban dan kegilaan yang mengerikan. Bahkan penghalang yang dipasang oleh pedang panjang merah itu terdistorsi, seolah-olah dapat hancur kapan saja. Tetua Huo dan yang lainnya tidak tahu, tetapi jika kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil ada di sini, mereka akan tercengang. Ini karena penampilan dan aura Frenzy persis sama dengan Raja Iblis Darah. Ini adalah Raja Iblis yang membuat orang gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Setelah bertahun-tahun, saya pikir kerajaan ilahi akan berubah, tetapi saya tidak menyangka akan menjadi lebih buruk. Kalian semua makhluk berdarah dingin harus dibunuh. Suara Frenzy seperti lonceng, dan nadanya juga berubah. Nadanya dipenuhi bau darah. Saat suaranya jatuh, tinjunya yang seperti gunung menghantam keluar. Kekuatan Blood Demon menyapu langit, dan pemandangan yang mengejutkan segera muncul. 3.910 Tinju Ilmuwan Gila itu menghantam Ultimates satu demi satu. Itu benar-benar tak terhentikan. Seseorang harus tahu. Inilah puncak dari puncak. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Ultimates of the Ultimates, itu cukup untuk menghancurkan dunia. Namun pada akhirnya, ia dikalahkan oleh Tinju Ilmuwan Gila. Kekuatan dan tenaga tubuh fisiknya terlalu mengerikan. Dia monster. Puluhan orang dari kerajaan ilahi tercengang. Itulah pertama kalinya mereka melihat seseorang bertarung dengan Ultimates dari Ultimates dari Ultimates dari Ultimates. Terlebih lagi, jurus pamungkas dari jurus pamungkas itu tidak sebanding dengan tinjunya. Dalam sekejap, semuanya hancur berkeping-keping. Pada saat ini, di mata mereka, tubuh ilmuwan gila yang tingginya 10.000 kaki itu bagaikan dewa iblis. Dulu, kerajaan ilahi kalian telah mengirimkan begitu banyak ahli, tetapi kalian masih belum mampu menaklukkan alam awan langit, apalagi kalian para pencuri kecil. Suara ilmuwan gila itu bagaikan guntur. Kekuatan setan darah menyapu ke arah sekelompok orang seperti air pasang. Kekuatan Blood Demon merupakan gabungan kekuatan Yin Demon dan kekuatan Evil Demon. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari kekuatan Yin Demon dan kekuatan Evil Demon. Ketika kekuatan Blood Demon menenggelamkan sekelompok orang, mereka segera merasakan kekuatan Blood Demon menyerang tubuh mereka dan melahap daging, kekuatan ilahi, dan jiwa ilahi mereka. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas, seseorang tidak dapat menahannya lagi. Diiringi teriakan, tubuhnya meleleh dan berubah menjadi genangan darah. Teknik macam apa ini? Murid-murid istana iblis terkejut ketika melihat pemandangan ini. Aneh. Penatua Huo juga mengerutkan kening. Apa yang aneh? Sang Tetua Agung menatapnya dengan bingung. Kekuatan iblis darah ilmuwan gila ini. Orang tua ini pernah melihatnya sebelumnya, tetapi tidak begitu merusak. Penatua Huo bergumam. Terlebih lagi, dia dapat merasakan bahwa setelah si gila berubah, dia menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang diperolehnya di bulan kejahatan? Kau sedang mencari kematian. Kedua pemuda dan pemudi yang telah menguasai Ultimates of the Ultimates melihat rekan-rekan mereka berubah menjadi genangan darah satu demi satu. Alis mereka dipenuhi dengan permusuhan. Pada saat berikutnya, tanda bulan sabit di antara kedua alis mereka memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan. Ledakan. Segera setelah. Puncak hukum cahaya dan hukum api diaktifkan kembali. Kali ini, kekuatan yang dilepaskan oleh dua misteri tertinggi itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan ini membuat Matman mengerutkan kening. Kedalaman tertinggi dari hukum pembantaian dan hukum petir muncul dalam sekejap, dan dengan kekuatan penghancur dunia, mereka menyerang kedalaman tertinggi dari hukum cahaya dan hukum api. Dengan suara keras, keempat niat utama bertabrakan. Adegan tak terduga pun muncul. Awalnya, kedalaman tertinggi mereka berimbang, tetapi pada saat ini, kedalaman tertinggi hukum cahaya dan hukum api milik pemuda dan wanita itu menghancurkan dua kedalaman tertinggi milik orang gila itu bagaikan pisau panas yang membelah mentega. Apa? Orang gila itu terkejut. Penatua Huo dan yang lainnya juga tidak percaya. Mereka berdua menggunakan kedalaman hukum biasa yang paling dalam, jadi bagaimana mungkin dia bisa menekan lawannya? Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, mereka memandang tanda bulan sabit di antara alis mereka. Mungkinkah ada hubungannya dengan tanda ini? Saat si gila teralihkan, kedalaman hukum cahaya dan hukum api menghantam tubuh si gila bagaikan dua meteor. Orang gila kecil. Seru Penatua Huo. Si gila akhirnya sadar kembali, dan sambil meraung, dia mengangkat kedua tangannya yang sebesar gunung dan meraih dua kedalaman tertinggi. Tetapi pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Si gila meraih dua kedalaman tertinggi dengan kedua tangannya, dan gelombang darah menyembur keluar dari telapak tangannya. Gelombang itu dipenuhi aura yang sangat jahat. Itu seperti sumber segala kejahatan. Hancurkan demi penguasa ini. Pada saat berikutnya, si gila meraung, dan tangannya mengerahkan kekuatan. Dia benar-benar menggunakan tangannya untuk menghancurkan dua kedalaman tertinggi. Ini. Semua orang yang hadir tercengang. Menghancurkan dua kedalaman tertinggi dengan tangan kosong, bagaimana ini mungkin? Mereka pasti sedang bermimpi. Semua orang mengucek mata dan menatap si gila lagi. Si gila masih berdiri tegak di udara. Meskipun ia telah menghancurkan dua kedalaman terakhir, tangannya masih berdarah. Setiap tetes darahnya mengandung aura jahat yang sangat menakutkan, seolah-olah dia adalah perwujudan sumber segala kejahatan. Apa yang disebut sumber segala kejahatan adalah sumber segala kejahatan. Terlalu kuat. Walaupun dia terluka, tubuhnya yang besar dan perwujudan kejahatannya tidak cukup untuk menggambarkan si gila saat ini. Dia adalah dewa yang mengendalikan semua kejahatan. Siapa kamu sebenarnya? Tanda ras dewa dapat meningkatkan kekuatan kedalaman secara signifikan. Meskipun tidak dapat mencapai warisan kedalaman pamungkas yang terkuat, ia masih dapat menghancurkan kedalaman pamungkas biasa secara menyeluruh. Tapi kau sebenarnya bisa menghancurkan kedalaman terdalam kami hanya dengan tubuhmu dan kekuatan jahat ini. Apakah kau benar-benar seorang pemuda dari Padang Awan Langit? Mengapa aku merasa kamu lebih seperti barang antik tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Pria dan wanita muda dari kerajaan ilahi menatap si gila dengan ngeri. Ini hanyalah monster. Barang antik tua. Si gila bergumam. Wawasan keduanya cukup kuat. Berdasarkan identitas Raja Iblis Darah, dia memang seorang antik tua. Namun sekarang, dialah si gila. Orang gila dari dunia kuno. Ah! Ceritan terdengar tanpa henti. Para pemuda lainnya dari kerajaan ilahi terus-menerus berubah menjadi genangan darah di bawah kekuatan setan darah. Pemuda dan pemudi dari kerajaan ilahi mengandalkan kedalaman hukum mereka yang kuat untuk bertahan. Namun, mereka segera menemukan bahwa kekuatan jahat ini telah mulai menggerogoti kedalaman hukum mereka. Bahkan dapat mengikis kedalaman hukum. Keduanya saling memandang, berbalik, dan terbang ke langit. Tidak ada cara untuk meneruskan pertarungan melawan monster ini. Meninggalkan. Si gila terkekeh. Tangan raksasa berlumuran darah itu menutupi langit dan bumi saat menamparkan ke arah keduanya. Di telapak tangan, gelombang darah bergulung-gulung bagai lautan darah, menenggelamkan semua arah. Kalau orang perhatikan dengan teliti, mereka akan menemukan bahwa ada tanda bulan darah di tengah telapak tangannya saat ini. Gelombang darah lahir dari tanda ini. Saat telapak tangannya jatuh, pemuda dan wanita dari kerajaan ilahi itu berteriak di tempat. Darah bercecaran di langit saat tubuh dan jiwa mereka hancur. Para pemuda lainnya dari kerajaan ilahi juga tewas secara tragis di bawah kekuasaan iblis darah. Tak ada satupun yang tersisa. Semuanya musnah. Inikah kekuatan si gila kecil saat ini? Tetua Huo, Chuyun, dan penguasa oleh iblis saling berpandangan. Ini benar-benar tak terbayangkan. Para jenius dari kerajaan ilahi bagaikan matahari, tetapi mereka tidak bisa melawan sama sekali. Sungguh orang yang mengerikan. Semua orang mengatakan bahwa leluhur darah adalah iblis tua, tetapi tampaknya si gila kecil ini adalah raja iblis yang sebenarnya tinggi di langit. Si gila memandang ke arah tanah para dewa yang terkubur. Kekuatan setan darah yang memenuhi langit kembali ke tubuhnya seperti air pasang. Tanda bulan darah di telapak tangannya juga menghilang. Tubuhnya pun cepat menyusut dan kembali ke penampilan orang biasa. Luar biasa. Pena tua Huo terbang di depan si gila dan terkekeh. Si gila berbalik dan menatap te tua Huo. Matanya yang merah darah tampak memiliki sedikit rasa dingin. Matanya tidak memiliki emosi yang sama seperti sebelumnya. Tatapan ini membuat Pena tua Huo merasakan bahaya yang besar. Namun, sangat cepat. Mata si gila kembali normal saat dia tersenyum bangga. Mereka hanya sekelompok orang rendahan. Aku sama sekali tidak peduli dengan mereka. Ketika Pena tua Huo mendengar ini, dia terdiam. Jika memang begitu, bukankah mereka akan lebih buruk dari kentang goreng kecil? Si gila melirik istana iblis dan tiba-tiba membeku. Dia bertanya, apakah kamu punya time arerai di sini? Ya, ini didirikan oleh leluhur darah. Ini berlangsung lima ribu tahun sehari. Pena tua Huo mengangguk. Mengapa orang tua ini begitu baik? Si orang gila terkejut. Leluhur darah adalah orang yang cukup baik. Pena tua Huo tersenyum. Dia memang cukup bagus sekarang. Si gila mengangguk dan melangkah masuk ke istana iblis. Aku akan menyendiri dulu. Jangan panggil aku kalau tidak ada yang penting. Pengasingan. Tetua Huo tercengang. Ia segera mengejar si gila dan berkata, Belum lama ini, para penguasa kota melaporkan bahwa orang-orang dari kerajaan ilahi muncul di hampir semua kota besar di benua timur. Sebelum Anda mengasingkan diri, dapatkah Anda membantu menangani mereka? Selama mereka tidak membantai kota-kota, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah berkata demikian, si gila menghilang ke dalam istana iblis tanpa menoleh ke belakang. Si gila kecil ini nampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Chuyun duduk di samping Tetua Huo dan melihat ke dalam istana iblis. Dia mengerutkan kening. Ada masalah. Tetua Huo mengangguk. Ada sedikit kecurigaan di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Waktu berlalu dengan cepat. Setengah tahun berlalu. Ribuan orang dari kerajaan ilahi menyapu seluruh alam awan langit. Meskipun ada korban, tidak ada pembantaian besar-besaran. Karena para jenius dari kerajaan ilahi ini hanya berkeliling menantang generasi muda dari alam awan langit. Dan tidak ada satupun pemuda di keempat benua yang mampu bertarung dengan mereka. Istana ilahi, aliansi penggarap jahat, dan istana surgawi semuanya sama. Untuk sementara waktu. Seluruh alam awan langit diselimuti lapisan atmosfer yang menyesakan. Pada hari ini. Seorang pemuda berpakaian putih turun ke sarang Phoenix. Dia tidak saja menantang generasi muda suku Feng, dia bahkan tidak melepaskan generasi tua. Namun. Tak seorang pun di seluruh Phoenix Ness yang dapat menandinginya. Dengan kata lain. Pemuda ini telah menumbangkan seluruh Phoenix dengan kekuatannya sendiri. Pada hari yang sama. Tanah suci Kilin juga menyambut seorang pemuda berpakaian putih. Kekuatan pemuda ini juga sangat kuat. Tidak ada seorang pun di klan Kilin yang dapat menandinginya. Setelah pemuda itu pergi, tanah suci Kilin menjadi kacau balau. Ki Saoyun, bukankah kamu menguasai hukum tertinggi? Mengapa kamu tidak bergerak? Setelah kejadian. Berbagai patriark dengan marah pergi ke kediaman Ki Saoyun dan mengkritiknya. Itu benar. Selama keseluruhan proses, Ki Saoyun tidak muncul, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Pohon tertinggi di hutan akan hancur karena angin. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu prinsip yang begitu sederhana? Ki Saoyun meminum teh Dewa Naga Kuno dan memandang sekelompok orang dengan acuh tak acuh. Kizi dan lelaki tua berjanggut putih itu juga duduk di sampingnya. Kami tahu prinsip ini, tetapi kerajaan ilahi telah menyerang tanah suci Kilin. Pergi dan lihatlah, apa yang terjadi dengan tanah suci Kilin. Karena leluhur tua itu telah menyerahkan tanggung jawab berat ini kepadamu sebelum kematiannya, maka kamu harus melindungi tanah suci Kilin dan klan kita dengan baik. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, maka serahkan saja kekuasaan yang ada di tanganmu. Para patriark pun murka. Tentu. Itulah yang saya inginkan. Siapapun yang mampu, silakan. Ki Saoyun berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih telah menonton.